Tembang tantangan jilid 10. Ternyata penunggu banjar itu telah tertarik untuk benar-benar menemui Wandawa. Jika benar yang tinggal di padepokan di sebelah gumuk kecil itu adalah Wandawa, maka ia akan dapat berbicara tentang sikapnya. Jika aku bermaksud baik, maka ia tentu akan menanggapi dengan baik pula. Aku tidak pernah menyakiti hatinya. Anakku juga tidak pernah. Seingatku, anakku itu adalah kawan akrab Wandawa 20 tahun yang lewat. Ketika niatnya itu disampaikan kepada istrinya, maka istrinya itu pun menjadi cemas. Wandawa sekarang adalah seorang yang garang, kakang berkata istrinya. Tetapi ia bukan orang jahat, nyui. Untuk apa kakang datang menemuinya? Bukankah kita tidak mempunyai kepentingan langsung dengan orang itu? Aku ingin hubungannya dengan rakyat padukuhan ini menjadi lebih baik. Kakang tentu akan dianggapnya membela tantia dan padni. Jika Wandawa menjadi matu gelap, maka kakang akan menjadi sasaran kemarahannya. Tidak, nyui. Aku masih melihat sepercik kelembutan di antara sikapnya yang garang itu. Bukankah sejak semula Wandawa adalah seorang yang baik? Seorang yang lugu. Ia tidak pernah berpikir macam-macam. Ia bekerja dari pagi sampai petang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena itulah maka sikap tantia sangat menyakiti hatinya. Dendamnya telah mengendap di hatinya selama 20 tahun dan baru semalam dendam itu tertumpah. Aku berharap bahwa dengan demikian dendamnya sudah meredah. Sehingga dengan demikian ia dapat berpikir lebih jernih. Dengan siapa kakang akan pergi menemui Wandawa? Dengan suami istri yang membawa kedua anak perempuannya itu. Tetapi aku juga akan mengajak mungguh untuk menemani aku pulang, karena kedua orang suami istri itu akan langsung melanjutkan perjalanan. Tetapi hati-hatilah kakang. Wandawa sudah berubah. Bukankah aku dan mungguh tidak pernah menyakiti hatinya? Apakah ia masih sempat mengingat hubungan baik seperti itu, kakang? Tetap ini atku baik, nyewi. Aku ingin Wandawa meletakkan dendamnya, sehingga ia dapat berhubungan kembali dengan sana kadang di padukuhan ini. Tetapi apakah Wandawa yang tinggal di padepokan itu benar-benar Wandawa yang kita kenal itu? Mudah-mudahan ini. Tetapi seandainya bukan, tentu tidak akan menimbulkan masalah. Istrinya tidak dapat mencegahnya. Agaknya suaminya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadaan Wandawa yang dicengkam oleh perasaan sakit hati yang sudah bertahun-tahun itu. Jika saja kakang dapat membebaskannya desis perempuan itu. Sebenarnya lah, ketika Fajar menyingsing, pada saat Kimina, Nyemina, Wandan dan Wiati berbenah diri, maka penunggu banjar itu pun telah pergi ke rumah mungguh, anaknya. Mungguh yang masih tidur mendekur telah dibangunkan oleh istrinya. Bapak datang kemari mencarimu. Ada apa bertanya mungguh sambil menguap? Entahlah. Apa yang dicarinya pagi-pagi buta ini mungguh itu pun bergeremang. Tetapi mungguh terpaksa bangkit dari pembaringannya dan keluar dari biliknya. Ada apa ayah bertanya mungguh yang masih berselimut kain panjangnya itu? Aku akan mengajakmu pergi sebentar. Kemana? Kebalik bukit. Kebalik bukit? Ada apa? Kita temui Wandawa. Wandawa yang kemarin hampir membunuhi orang-orang padukuhan ini atau Wandawa yang lain? Wandawa yang itu. Yang semalam datang menggagalkan pernikahan anak Tantia. Buat apa? Apakah kita ingin mengantarkan kepala kita kepadanya? Tidak. Mungguh. Aku yakin bahwa kedatangan kita akan diterimanya dengan baik karena kita memang bermaksud baik. Apakah urusan kita dengan Wandawa? Aku kasihan kepada Wandawa yang tentu merasa hidupnya selalu dicengkam oleh perasaan dendamnya, sehingga ia tidak akan pernah merasakan betapa kehidupan ini terasa ceria. Aku pun kasihan kepada sindu yang tidak tahu menahu persoalannya, harus memikul akibatnya. Bukankah itu bukan urusan kita, ayah? Jika kita pergi menemui Wandawa itu adalah karena kepedulian kita terhadap sesama kita. Mungkin sesama kita justru merasa bahwa persoalannya telah dicampuri. Bahkan mungkin mereka merasa tersinggung. Tetap iniat kita baik. Itulah bekal kita. Mungguh menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi nanti malam kita sudah berada di rumah, ayah. Ya, kita hanya pergi ke sebelah bukit. Memang hanya di sebelah bukit. Tetapi jika kita pergi ke sana, maka kita memerlukan waktu yang cukup panjang. Lewat matahari sepenggalah kita baru akan sampai. Bahkan mungkin lebih, Mungguh. Apakah kita akan merayap seperti siput? Kita akan berjalan bersama seorang laki-laki yang barangkali lebih tua dari aku. Seorang perempuan tua, istri laki-laki itu, dan kedua orang anaknya perempuan. Kenapa kita harus berjalan bersama mereka? Mereka bermalam di banjar semalam. Mereka kemalaman di perjalanan. Mungguh menarik nafas. Katanya, pokoknya kita harus kembali sebelum senja. Aku sudah berjanji untuk pergi ke rumah Darsa. Darsa yang istrinya baru saja melahirkan? Ya. Malam nanti aku sudah sanggup untuk mengaji di rumahnya bersama-sama beberapa orang. Kita sudah berada di rumah sebelum senja. Mungkin kita berjalan lambat saat kita berangkat. Tetapi kita akan berjalan lebih cepat saat kita pulang. Baiklah. Aku akan memberitahukan kepada istriku. Kemudian mandi dan bermenah diri. Baru kita akan berangkat. Pagi itu, sebelum matahari terbit, maka orang-orang yang akan menempuh perjalanan keseberang bukit kecil itu sudah meninggalkan padukuhan. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, Mungguh hampir tidak telaten berjalan bersama dengan perempuan. Tetapi ia tidak dapat berjalan mendahului mereka. Meskipun rasa-rasanya mereka merangkak perlahan sekali. Ketika matahari sudah sepenggalah, mereka masih saja berjalan melingkar bukit kecil itu. Panas mulai terasa menggigit kulit. Keringat pun membasahi pakaian mereka yang berjalan di bawah panasnya matahari. Baru menjelang tengah hari mereka sampai di seberang bukit. Di hadapan mereka terhampar dataran yang cukup luas. Dataran yang diwarnai dengan hijaunya tanaman padi di sawah. Nampaknya tanah yang membentang sampai ke Cakrawala itu adalah tanah yang subur. Dimanakah padepokan itu bertanya penunggu banjar itu? Kita akan pergi ke padukuhan yang nampak di tengah-tengah ngarai itu. Mungkin orang-orang padukuhan itu dapat menunjukkan letak padepokan yang dipimpin oleh Kiwandawa. Penunggu banjar itu mengangguk-angguk. Di kejauhan mereka melihat ada dua atau tiga padukuhan yang seakan-akan berdiri di tengah-tengah lautan yang hijau. Sedangkan sederet yang lain nampak memagari batas langit. Mungguh itu mengeluh. Bukan karena letih. Tetapi karena mereka berjalan terlalu lambat. Namun akhirnya mereka pun mendekati padukuhan yang terdekat. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, maka agaknya yang mereka dekati bukannya sebuah padukuhan kecil. Tetapi sebuah padepokan yang dikelilingi oleh pategalan yang luas, padang rumput yang digelar di antara pepohonan yang mulai tumbuh menjadi besar. Kita mendekati sebuah padepokan berkata Kimina. Ternyata kita meniti jalan yang benar desis penunggu banjar itu. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di pintu gerbang sebuah padepokan. Dua orang cantrik yang berjaga-jaga di belakang pintu dengan ramah menyapa nareka. Siapakah kisanak yang datang dalam iring-iringan kecil apa pula keperluan kisanak? Kami ingin bertemu dengan Ki Wandawa jawab Kimina. Marilah. Silahkan. Aku akan menyampaikannya. Iring-iringan itu pun kemudian dipersilahkan naik dan duduk di pendapa. Sementara itu, cantrik itu pun kemudian pergi ke ruang dalam untuk memberitahukan kehadiran beberapa orang tamu. Sejenak kemudian cantrik itu pun keluar pula ke pendapa sambil berkata, Guru mempersilahkan kisanak menunggu. Guru juga sedang menerima tamu di dalam. Oh Kimina lah yang menyahut, kami akan menunggu. Mudah-mudahan kami tidak mengganggu. Namun mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, orang yang disebut Ki Wandawa itu pun telah keluar dari ruang dalam bersama seorang anak muda. Ternyata mereka yang keluar dari ruang dalam itu terkejut. Sedangkan yang berada di pendapa pun terkejut pula. Yang keluar dari ruang dalam bersama Ki Wandawa itu adalah Sindu. Calon pengantin yang telah digagalkan oleh Ki Wandawa itu. Sementara Ki Wandawa dan Sindu itu pun terkejut, bahwa yang datang itu di antaranya adalah penunggu banjar bersama anaknya, Munggu. Aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini berkata Ki Wandawa, kedatanganmu mengejutkan aku Munggu. Apalagi bersama Paman dan empat orang tidak aku sangka-sangka akan singgah di padepokanku ini. Kau kenal dengan mereka Wandawa bertanya penunggu banjar itu. Hanya seorang yang aku kenal, Paman. Yang mana? Laki-laki di antara ketiga orang perempuan itu. Kau kenal orang itu. Aku mengenalnya, tetapi aku tidak mengenal namanya. Di mana kau mengenalnya? Semalam. Orang itulah yang telah meredam ilmuku yang akan menghancurkan padukuhan itu. Hi, apakah yang kau katakan itu bukan sekedar mimpimu? Bukan Paman. Orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Jika semula aku merasa tidak terkalahkan, tetapi demikian orang itu hadir, maka aku merasa betapa kecilnya aku ini. Tetapi ketika aku pulang dari rumah calon pengantin perempuan yang urung itu, orang ini ada di banjar, karena malam itu ia kemalaman dan bermalam di banjar padukuhan. Ia tidak sungguh-sungguh kemalaman. Tetapi aku sangat berterima kasih kepadanya, Paman. Karena kehadirannya, maka jiwaku telah diselamatkannya. Apakah jiwamu terancam? Ya, jiwaku. Bukannya waku. Aku tidak mengerti. Tetapi aku belum mengucapkan selamat datang kepada Paman dan Mungguh. Bukankah Paman, Mungguh dan Kisanak semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Jawandawa penunggu banjar itulah yang menjawab, bagaimana dengan kau dan seisi padepokanmu? Semuanya baik-baik saja, Paman. Syukurlah. Tetapi aku masih belum mengerti kenapa kau sebut orang ini berilmu sangat tinggi serta yang telah meredam ilmumu yang ngegirisi itu. Wandawa menarik nafas panjang. Katanya, aku sendiri tidak mengerti kenapa orang itu mampu melakukannya. Kiwandawa pun kemudian bertanya kepada Kimina, Kisanak. Semalam kau belum menyebutkan namamu. Kimina tersenyum. Katanya, namaku Mina, Kisanak. Orang-orang memanggilku Kimina. Perempuan ini adalah istriku, sedang kedua orang yang lain adalah anak-anakku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, Kimina. Aku pun berterima kasih pula atas kesediaan Kimina singgah di padepokanku yang sunyi ini. Aku berusaha sungguh-sungguh untuk dapat singgah. Bahkan aku telah mengajak seorang yang dianggap tua di padukuhanmu bersama anaknya. Kedatangan kalian semuanya memang tidak aku duga lalu katahya kepada mungguh, mungguh. Sudah lama kita tidak bertemu. Kita sudah menjadi tua sekarang. Sudah sekitar 20 tahun Wandawa. Memang sudah lama. Sepertinya ada yang terpenggal di sini, pada buku aslinya, awal kalimat paragraf tidak lengkap, penghuni padukuhan, bahwa aku datang dengan kera yang sangat buruk. Aku benar-benar telah dibakar oleh gejolak perasaanku. Selama 20 tahun aku mengusung dendam di atas kepalaku, sehingga ketika aku melihat kesempatan itu, aku tidak dapat mengendalikan diri lagi. Aku telah berusaha untuk membalas dendam tanpa memergunakan nalar budi. Semuanya sudah lewat, Wandawa. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi pernikahan Angger Sindu itu tetap batal. Sebenarnya lah aku tidak mengerti berkata penunggu banjar itu, apa yang sebenarnya telah terjadi semalam. Kau katakan bahwa Kimina lah yang telah meredam ilmumu yang mengerikan itu. Tetapi sekarang aku temukan Angger Sindu ada di sini. Pagi-pagi buta Angger Sindu telah datang kepada pokan ini berkata Kiwandawa. Kenapa ia datang kemari? Apakah Angger Sindu tidak merasa takut kepadamu atau Angger Sindu memiliki ilmu melampaui tingkat ilmumu? Tidak, Kek. Tidak jawab Sindu. Jadi apa yang telah kau lakukan? Sindu menarik nafas panjang. Sementara itu Handawalah yang berceritera, untunglah bahwa aku telah bertemu dengan Kimina sebelumnya, sehingga ketika Angger Sindu datang kemari, tidak ada apa-apa yang terjadi. Untuk apa kau kemari, Ger? Kiwandalah yang kemudian berceritera kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Kiwandawa ternyata hampir semalam suntuk tidak dapat tidur. Hanya kadang-kadang saja ia terlena di pembaringannya. Matanya terpejam. Ingatan terbang sesaat. Namun sejenak kemudian ia telah terbangun lagi. Rasa-rasanya seluruh tubuhnya terasa sakit oleh perasaannya yang sakit. Orang yang kemudian diketahuinya bernama Kimina itu telah menyalakan sepeletik sinar di dalam hatinya, sehingga ia mulai dapat melihat kembali baik dan buruk. Wandawa ternyata menyesali sikapnya. Ia telah membuat seluruh padukuhan menjadi gelisah. Bahkan ia telah menimbulkan keresahan dan ketakutan. Tetapi penyesalan itu tidak akan timbul seandainya ia tidak bertemu dengan seseorang yang kemudian diketahuinya bernama Kimina. Di sisa malam itu benar-benar sulit bagi Kiwandawa untuk dapat tidur. Baru di dini hari, Kiwandawa itu terlena pula sesaat. Namun baru sesaat Kiwandawa itu tertidur, maka ia pun sudah dibangunkan oleh seorang cantriknya. Ada apa bertanya Kiwandawa? Sindu datang kemari, guru. Sindu. Sindu siapa? Hi tiba-tiba saja darahnya yang serasa sudah mengendap itu telah mendidih lagi. Wandawa tiba-tiba saja berperasangka buruk terhadap Sindu. Anak itu tentu akan menantangku berperang tanding berkata Wandawa di dalam hatinya. Dengan tergesa-gesa Kiwandawa pun keluar dari bangunan induk pada pokanya untuk menemui Sindu yang sudah duduk di peringgitan. Demikian Kiwandawa keluar dari pintu peringgitan, maka Sindu pun tergesa-gesa berdiri. Kemudian anak muda itu pun mengangguk dalam-dalam. Hormat ku bagi Kiwandawa. Aku mohon maaf bahwa aku datangi terlalu pagi sehingga mengganggu saat Kiwandawa beristirahat. Semula Kiwandawa memang merasa heran, bahwa demikian cepatnya Sindu telah berada di padepokannya. Apakah anak ini memiliki aji sepi angin bertanya Kiwandawa di dalam hatinya? Namun ketika terdengar suara seekor kuda di halaman, maka Kiwandawa tahu bahwa Sindu tentu datang dengan naik kuda dan bahkan ia telah memacu kudanya berlari sangat kencang. Dengan nada tajam Kiwandawa itu pun menyahut, kau tidak usah membungkuk hormat seperti kepada gurumu. Katakan, apa maumu datang kemari? Apakah kau menantang aku untuk berperang tanding? Tidak, Kiwandawa. Sama sekali tidak. Lalu apa maumu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Kiwandawa. Tentang apa? Tentang kedatanganku menggagalkan pernikahanmu. Antara lain, Kiwandawa. Tetapi aku sama sekali tidak akan menuntut apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Kiwandawa memandang Sindu dengan penuh kecurigaan. Tetapi Sindu sendiri tidak mengesankan permusuhan. Sindu masih saja berdiri sambil ngapur ancang. Wajahnya menunduk. Pandangan matanya jatuh di depan ujung kaki Kiwandawa. Darah Kiwandawa pun mulai mendingin. Meskipun demikian ia masih saja bersikap hati-hati. Duduklah berkata Kiwandawa. Sindu pun kemudian duduk. Kepalanya masih tetap menunduk. Sedangkan Kiwandawa duduk di hadapannya meskipun masih tetap menjaga jarak. Katakan. Apa maksudmu datang kemari? Sindu menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia mengangkat wajahnya. Namun kemudian wajah itu kembali menunduk. Kiwandawa berkata Sindu kemudian dengan suara yang berat. Aku ingin bertanya, apakah kejadiannya benar seperti yang aku dengar semalam? Kejadian apa? Yang dilakukan oleh ayah dan ibuku pertanyaan itu ternyata telah menyentuh perasaan Kiwandawa. Sekilas ternih yang kembali kata-kata orang yang kemudian diketahuinya bernama Kimina, yang telah memancar terang di hatinya. Dengan suara yang bergetar Kiwandawa pun bertanya, untuk apa kau ingin mengetahui, apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak? Aku harus mengambil sikap, Kiwandawa. Aku sudah dewasa sekarang. Aku bukan lagi bayi yang baru dilahirkan, yang tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya. Kenapa kau tidak bertanya kepada ayah dan ibumu? Apakah mereka dapat berkata jujur? Meskipun aku belum mencobanya bertanya kepada ayah, namun aku tidak yakin bahwa ayah akan berkata jujur. Sedangkan ibu agaknya masih belum dapat mendengar pertanyaan tentang kebenaran peristiwa lebih dari 20 tahun yang lalu itu. Ketika aku bertanya di perjalanan pulang semalam, maka ibu hanya dapat menangis hingga nafasnya menjadi sesak. Kiwandawa termangu-mangu sejenak. Katanya, apakah kau yakin bahwa aku akan menjawab dengan jujur? Aku berharap, Kiwandawa. Setidak-tidaknya aku akan dapat memperbandingkan dengan jawaban ayahku nanti. Sindu. Pulanglah. Jangan kau ingat lagi peristiwa yang sudah terjadi semalam. Katakan kepada ayah dan ibumu, bahwa aku pun sudah melupakannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi seandainya orang tuamu menyambung lagi pembicaraan tentang pernikahanmu. Katakan kepada calon mertuamu, bahwa aku minta maaf atas ketelanjuranku. Kiwandawa, aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kiwandawa untuk melupakan semuanya yang telah terjadi semalam. Tetapi Kiwandawa belum menjawab pertanyaanku, apakah peristiwa lebih dari 20 tahun yang lalu itu benar-benar telah terjadi? Kiwandawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, sudahlah Sindu. Bukankah tidak ada gunanya lagi bagimu untuk mengetahui, apakah peristiwa lebih dari 20 tahun itu benar terjadi? Ada, Kiwandawa. Aku akan dapat menilai kejujuran kedua orang tuaku. Itu tidak ada gunanya lagi, Sindu. Sudahlah. Pulanglah. Katakan kepada orang tuamu dan calon mertuamu, bahwa aku minta maaf kepada mereka dan seisi padukuhan. Tetapi Sindu masih saja mendesaknya. Tetapi sebelum Kiwandawa menjawab, maka seorang cantrik telah menemui mereka sambil berkata, minumnya sudah kami sediakan di ruang dalam, guru. Baik. Terima kasih sahut Kiwandawa. Ketika cantrik itu meninggalkan peringgitan, Kiwandawa pun berkata, marilah nger. Masuklah. Kita akan minum minuman hangat di ruang dalam. Sindu tidak menolak. Ketika Kiwandawa bangkit dan pergi ke ruang dalam, Sindu pun telah mengikutinya. Demikian mereka duduk, maka Kiwandawa pun mempersilahkan, minumlah, mumpung masih hangat. Sindu pun tidak menolak. Ia pun kemudian menghirup minuman hangat itu. Sambil menyodorkan ketela yang direbus dengan legen kelapa yang masih mengepul, Kiwandawa pun berkata, marilah. Makanlah. Kau tidak usah mencari kebenaran tentang peristiwa lebih dari 20 tahun yang lalu. Sindu pun memungut ketela rebus yang masih hangat itu sambil berkata, aku akan menunggu di sini sampai Kiwandawa memberitahukan kebenaran itu. Kiwandawa menarik termangu-mangu sejenak. Namun katanya, marilah nger. Makan dan minumlah. Ini adalah hasil yang dipanan sendiri oleh para cantrik. Pak Tegalan kami cukup luas di samping berbau-bau sawah yang terhitung subur sesubur tanah di sekitar padukuhanmu. Sindu masih juga makan ketela rebus dan sekali-sekali meneguk minuman hangat. Wedang ser dengan gula kelapa. Kami menanam ser di kebun. Kami pun membuat gula kelapa sendiri. Di Pak Tegalan ada berpuluh batang pohon kelapa. Ada beberapa batang yang diambil legernya untuk membuat gula kelapa. Menarik sekali, Kiwandawa. Semuanya itu merupakan dukungan bagi padepokan kecilku ini. Kiwandawa bertanya sindu kemudian, apa pertimbangan Kiwandawa sehingga Kiwandawa membuat sebuah padepokan di sini, yang hanya berseberangan sebuah bukit kecil saja dari padukuhan kami. Tidak apa-apa nger. Tidak ada pertimbangan apapun selain karena kami telah mendapatkan tanah yang cukup luas dan baik di sini. Ki Demang Pulau Sari telah memberi izin kepada kami untuk menjadikan padang perdu yang luas di pinggir hutan ini untuk digarap menjadi tanah pertanian. Bahkan Ki Demang sudah memberikan izin kepada kami untuk membendung kali yang tidak begitu besar itu, agar kami dapat menaikan airnya untuk mengairi sawah kami. Bahkan akhirnya kami menemukan matu air yang cukup besar di kaki bukit itu, yang airnya cukup deras untuk mengairi sawah dan ladang kami. Kami pun telah membuat beberapa belumbang untuk memelihara berbagai jenis ikan. Sindu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah sejak semula Kiwandawa sudah merencanakan untuk membalas dendam atas sakit hati Kiwandawa oleh peristiwa 20 tahun yang lalu itu? Kiwandawa memandang wajah Sindu sekilas. Namun Sindu itu pun segera menundukkan kepalanya. Dengan suara yang parau Kiwandawa berkata, Ya, aku tidak dapat ingkar bahwa aku memang mempunyai niat yang demikian. Jadi peristiwa lebih dari 20 tahun itu benar terjadi Kiwandawa? Agaknya Kiwandawa memang sulit untuk menghindari pertanyaan yang dilontarkan oleh Sindu itu. Bahkan Sindu seakan-akan selalu mengejarnya tanpa memberi kesempatan untuk mengelahkan diri. Karena itu, maka akhirnya Kiwandawa itu berkata, Baiklah aku berkata jujur kepadamu, Ger. Peristiwa itu memang terjadi lebih dari 20 tahun yang lampau. Hatiku telah disakiti oleh sikap ayah dan ibumu, sehingga lebih dari 20 tahun, aku disiksa oleh perasaan dendam yang mendalam. Sehingga seakan-akan aku hidup dalam dua pribadi yang bertentangan. Dari guruku aku mendapat tuntunan yang baik. Yang harus aku jabarkan dalam hidupku sehari-hari. Apalagi kemudian di hadapan murid-muridku. Namun di samping itu, hatiku telah dikotori oleh perasaan dendam yang tidak dapat aku sinkirkan. Jadi ayah telah merampas ibu dari sisi Kiwandawa pada saat pernikahan itu seharusnya dilakukan. Sudahlah, Ger. Sudahlah. Yang terjadi itu sudah terjadi. Apakah kita dapat kembali pada masa 20 tahun yang lalu untuk memperbaiki kesalahan itu? Tidak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah yang mungkin saja kita lakukan. Aku ingin memperbaiki kesalahanku yang telah aku lakukan semalam. Aku minta maaf kepada semuanya. Nah, kembalilah. Mungkin esok atau lusa, pernikahanmu itu dapat kau lakukan. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengganggunya lagi. Namun sindu itu pun menjeleng. Katanya, tidak, Kiwandawa. Aku tidak akan segera pulang. Aku akan berada di sini. Jika Kiwandawa mengizinkan, aku akan berguru di padepokan ini. Jangan begitu, Ger. Aku tidak menolak kau berguru di sini. Tetapi tidak dengan care ini. Pulanglah. Sebaiknya kau minta izin kepada kedua orang tuamu. Tetapi jika kau kemudian menikah, apakah istrimu akan kau tinggalkan? Aku tidak akan segera menikah, Kiwandawa. Jangan, Ger. Hati anak-anak muda jangan cepat menjadi patah. Banyak sekali jalan kehidupan yang harus kau tempuh setelah melewati banyak sekali hambatan. Jika kau cepat menjadi patah karena hambatan-hambatan itu, maka kau akan ketinggalan. Sementara peristiwa demi peristiwa akan berlangsung terus. Mengalir tanpa henti-hentinya. Kiwandawa. Peristiwa yang telah terjadi 20 tahun yang lalu, membuat hatiku menjadi hambar. Meskipun aku tidak akan dapat menyesali kelahiranku, tetapi pernikahan ayah dan ibu telah dilekati oleh noda yang tidak akan terhapus lagi. Aku tidak akan dapat ingkar, bahwa noda itu telah menitik pula kepadaku, meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu sendiri. Tidak, Sindu. Kau tidak terpercik oleh noda yang telah melekat pada ayah dan ibumu. Kau tidak bersalah. Kau pun tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kiwandawa. Bagaimana aku merasa diriku bersih, jika ayah dan ibuku itu telah dicemari oleh perbuatan yang nista? Ayah dan ibumu tidak melakukan hal yang nista, Sindu. Mereka saling mencintai. Akulah yang salah menempatkan diriku pada waktu itu. Seandainya ibumu terpaksa harus menikah dengan aku, maka ibumu justru akan menikah tanpa cinta. Tetapi ayah dan ibu telah berbuat semena mena terhadap Kiwandawa pada waktu itu. Itu soal lain, nger. Sebenarnya perbuatan semena mena itu dapat saja dilakukan oleh ayahmu tanpa ada kaitannya dengan ibumu. Ayahmu dapat saja berbuat dengan semena mena karena alasan yang lain, yang tidak ada hubungannya dengan kelahiranmu. Karena itu, sudahlah. Lupakan yang telah terjadi itu. Aku menyesal sekali bahwa aku berniat menjadikan kau korban tanpa bersalah sama sekali. Dan itu aku akui, bahwa aku melakukannya di dalam keadaan yang tidak terkendali. Sindu menarik nafas panjang. Tetapi ia pun kemudian berkata, Kiwandawa. Biarlah aku berada di sini setidaknya untuk hari ini. Aku ingin mendapatkan ketenangan. Aku merasa bahwa padepokan ini adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan ketenangan itu. Rasa-rasanya tempat ini dapat memisahkan aku dari kegelisahan dan bahkan keresahanku setelah aku mengetahui apa yang telah terjadi. Sudah aku katakan, lupakan apa yang telah terjadi itu. Aku tidak akan mungkin melakukannya jika aku pulang. Jika aku berada di sisi ayah dan ibuku. Tetapi mungkin sekali aku dapat melakukannya di sini. Kiwandawa menarik nafas panjang. Katanya, baiklah nger. Jika kau ingin menenangkan hatimu hari ini di sini. Tetapi selambat-lambatnya sore nanti kau harus sudah pulang. Ayah dan ibumu tentu menjadi sangat gelalisah jika kau tidak pulang sebelum malam. Mungkin sekali mereka mengira bahwa kau telah hilang bukan karena kehendakmu sendiri. Kau tentu tahu, siapakah yang akan mendapat tuduhan itu. Sindu termangu-mangu sejenak. Namun ia dapat mengerti, jika kedua orang tuanya menganggapnya hilang, mereka tentu akan menuduh Kiwandawalah yang telah mengambilnya. Karena itu, maka sindu itu pun kemudian menjawab, Baiklah, Kiwandawa. Nanti setelah matahari turun di sisi barat, aku akan pulang. Kiwandawa itu pun kemudian mengakhiri ceritanya. Dengan nada berat ia pun kemudian berkata, itulah yang telah terjadi, sehingga kalian dapat menjumpai Sindu ada di sini sekarang ini. Ia baru akan pulang, di sore hari nanti. Di sini Sindu merasa mendapatkan ketenangan. Mungguh itu pun tiba-tiba saja berkata, kita nanti dapat pulang bersama-sama, Sindu. Ayah Mungguh pun segera menyahut, Sindu datang berkuda. Kita hanya berjalan kaki. Aku akan menuntun kudaku, kek sahut Sindu. Penunggu banjar itu pun menarik nafas panjang. Katanya, Wandawa, sebenarnya lah aku datang kemari juga untuk berbicara tentang sikapmu terhadap keluarga Tantia. Tetapi ternyata apa yang ingin aku sampaikan telah tercermin di dalam sikapmu. Karena itu, maka sebenarnya lah bahwa seharusnya aku tidak perlu datang kemari. Bukan begitu, Paman. Setidak-tidaknya Paman dapat melihat pada pokanku ini. Dengan demikian maka hubungan kita tidak akan terputus. Aku memang berniat demikian, Wandawa. Kau tidak boleh terpisah dari padukuhanmu. Apalagi setelah kau berhasil menguasai perasaanmu, sehingga kau mampu meletakkan perasaan dendamu itu, karena sebenarnya lah bahwa dengan itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali permusuhan yang berkelanjangan. Paman benar. Aku pun kemudian meyakini bahwa dendam itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, maka aku pun akhirnya memutuskan untuk meletakkan perasaan dendamku itu. Sentuhan-sentuhan Kimina malam itu ternyata merupakan peletik-peletik api yang memberikan terang di hatiku. Syukurlah. Aku ikut berbangga terhadapmu, Wandawa. Bukan saja sikapmu, kesadaranmu dan pengakuanmu atas kesalahan yang telah kau lakukan. Jarang sekali seseorang berjiwa besar dan bersedia mengakui kesalahan-kesalahannya. Apalagi ia berada dalam keadaan yang lebih baik. Yang mampu menguasai serta mampu memaksakan kehendaknya. Kimina adalah orang yang pantas mendapat pujian itu, Paman. Penunggu banjar itu tersenyum. Katanya, aku memang orang bodoh. Orang yang tidak tahu apa-apa. Itu aku hanya karena kepenuhan umur. Bukan pengalaman dan keluasan-wawasan. Aku mengira bahwa Kimina yang bermalam di banjar itu seorang yang memerlukan belas kasihan. Ternyata justru ia seorang yang berada di luar jangkauan nalarku. Itu berlebihan, kisah nak sahut Kimina, tidak ada lebihnya apa-apa selain kesempatan. Aku mencoba memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Demikianlah, mereka masih berbincang beberapa lama. Hidangan pun datang beruntun meskipun sederhana saja. Selain minuman hangat, juga dihidangkan wajik ketan ireng serta wijero yang direbus. Kemudian terakhir, dipersilahkannya tamunya itu untuk makan di ruang dalam. Seadanya berkata Kiwandawa, adalah kebiasaan kami makan dengan didaunan. Nasi tumpang adalah kegemaran kami. Mudah-mudahan semuanya juga menyukainya. Sambil makan mereka masih berbicara tentang berbagai macam hal. Mungguh yang tidak mengira bahwa ia akan bertemu dengan Wandawa yang sudah sangat berubah itu banyak bertanya tentang jalan hidup sahabatnya yang sudah terlalu lama tidak pernah bertemu itu. Demikianlah, setelah makan serta beristirahat sejenak, maka Kimina pun telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami masih agak jauh. Karena itu, kami minta diri. Aku berharap bahwa Kimina, Nyimina dan kedua anak perempuan Kimina itu bersedia bermalam di sini, meskipun hanya semalam. Jika Kimina meneruskan perjalanan, Kimina sekeluarga akan kemalaman pula di perjalanan. Kimina itu pun tersenyum. Katanya, jika kami menunda-nunda keberangkatan kami, maka kami cemas bahwa baru sepekan lagi kami akan sampai tujuan. Ki Wandawa pun tertawa. Katanya, apa salahnya? Bukankah satu perjalanan yang panjang, bahkan satu pengembaraan akan dapat memberikan pengalaman yang berkesan? Kami berdua sudah kenyang dengan perjalanan dan pengembaraan itu. Aku percaya, Kimina. Karena itu, bagi Kimina dan Nyimina sekarang, perjalanan panjang dan lama akan mengingatkan kepada masa-masa yang pernah Kimina dan Nyimina jalani. Mungkin akan menghadirkan satu kenangan manis. Bukankah tidak ada lagi yang perlu dicemaskan di perjalanan? Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengganggu perjalanan Kimina dan Nyimina. Bahkan segerombolan penjahat yang ganas pun tidak akan berani mengusik. Kimina dan Nyimina tertawa. Katanya, mungkin pada kesempatan lain. Tetapi kedua orang anakku ini tidak akan dapat aku ajak menempuh perjalanan seperti yang pernah aku lakukan. Mereka pun harus ikut menghayati pengalaman yang pernah diserap oleh ayah dan ibunya. Kimina tertawa. Tetapi ia pun berkata, Aku menginginkan anak-anakku hidup wajar. Apakah Kimina dan Nyimina tidak hidup wajar? Mereka yang mendengar pertanyaan itu tertawa. Namun terasa betapa segores luka yang pedih di hati Nyimina bagaikan terusik kembali. Meskipun Kimina dan Nyimina hidup rukun, tetapi mereka tidak melahirkan keturunan yang akan dapat menyambung nama mereka di kemudian hari. Perkawinan mereka tidak dikaruniai seorang anak. Namun agaknya Kimina dan Nyimina sudah pasrah. Di umur mereka yang menjadi semakin tua, maka mereka pun kemudian meyakini bahwa mereka memang tidak akan mempunyai anak. Meskipun demikian, Kimina dan Nyimina itu masih juga bersyukur bahwa mereka pernah merasakan satu kehidupan keluarga yang baik. Mereka merasakan hidup sebagaimana keluarga-keluarga yang lain, meskipun tanpa anak. Tetapi mereka mempunyai kemanakan yang mereka anggap seperti anak mereka sendiri. Hidup kami masih lebih cerah dibandingkan dengan Ki Wandawa. Hidup Ki Wandawa tentu terasa sepi. Betapapun ramainya padepokannya dengan riuhnya latihan para cantrik atau gurau mereka di saat-saat mereka beristirahat. Ternyata Kimina tidak lagi dapat dicegah. Betapapun Ki Wandawa minta agar mereka bermalam di padepokannya, namun Kimina tetap saja niatnya untuk meneruskan perjalanan. Pada kesempatan yang lain, kami akan singgah lagi di padepokan ini, Ki Wandawa. Kami, seisi padepokan ini sangat mengharapkan, Kimina. Kimina tersenyum. Sementara itu penunggu banjar itu pun berkata, selamat jalan Kimina. Aku minta maaf atas kebodohanku. Kenapa aku tidak dapat melihat, siapakah yang bermalam di banjar semalam? Ayah selalu begitu sahut mungguh, ayah selalu keliru menilai orang. Bukan begitu. Kimina lah yang menginginkan aku salah menilainya. Kimina tertawa. Katanya, tidak ada yang salah menilai. Segala sesuatunya sudah benar. Penunggu banjar itu pun tersenyum pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kimina, Nyimina bersama Wandan dan Yati telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan padepokan itu dengan kesan yang aneh. Kimina adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, tetapi ia adalah seorang yang rendah hati. Nyimina pun menurut penglihatan Ki Wandawa yang memiliki ketajaman penglihatan, adalah seorang perempuan yang pilih tanding. Namun dua orang perempuan yang berjalan bersamanya adalah perempuan-perempuan yang berbeda sekali dengan Nyimina. Jika kedua perempuan itu diaku sebagai anaknya, maka keduanya sangat berbeda dengan ibunya. Namun sepeninggal Kimina, maka penunggu banjar itu serta anaknya juga segera minta diri. Kenapa tergesa-gesa? Malam nanti aku harus membaca kitab suci di rumah Darsa. Istrinya baru saja melahirkan. Darsa. Darsa yang rumahnya di sebelah simpang empat itu bertanya Ki Wandawa. Ya. Ki Wandawa menarik nafas panjang. Katanya, anak itu masih hingusan ketika aku masih tinggal di Padukuhan. Ia sudah tumbuh dan menjadi dewasa, bahkan sudah mempunyai anak sekarang. Mungguh tidak menjawab. Ia merasakan betapa sunyinya hidup Wandawa itu. Namun ia sudah berhasil mengisinya dengan kesibukan serta mendatangkan banyak anak baginya. Murid-murid sebuah perguruan tidak ubahnya dengan anak sendiri bagi seorang guru yang baik. Ki Wandawa mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun kemudian berkata kepada Sindu, Nger. Pulanglah bersama Paman dan Mungguh. Jangan biarkan ayah dan ibumu menjadi sangat gelalisah karena kepergianmu. Seharusnya ayah tidak perlu gelisah. Jika ayah mengetahui bahwa kudaku tidak ada, maka ayah tentu tahu bahwa aku pergi berkuda. Aku pergi atas kemauanku sendiri. Tetapi ayah dan ibumu tidak tahu kemana kau pergi. Bahkan mereka dapat membayangkan hal-hal yang kurang baik. Mereka dapat mengira bahwa kau menjadi berputus asa karena pernikahanmu yang batal. Mereka dapat membayangkan hal-hal yang buruk terjadi atasmu. Mungkin karena kecewa, mungkin karena marah atau karena malu. Ya, Nger berkata penunggu banjar itu, sebaiknya kau pulang. Aku akan mengantarmu sampai ke rumahmu. Sindu berkuda, ayah berkata Mungguh. Namun Sindu itu pun berkata, aku akan menuntun kudaku. Aku akan berjalan bersama Paman Mungguh dan kakek. Nah, pada hari-hari yang lain, kau dapat datang lagi kemari setelah kau minta diri kepada ayah dan ibumu baik-baik, sehingga mereka tidak akan menjadi gelisah. Mereka yakin bahwa kau tidak akan aku bantai di sini. Sindu menarik nafas. Ia mencoba tersenyum. Tetapi senyumnya terasa hambar sekali. Baiklah Kiwandawa. Aku akan pulangi. Aku akan mengatakan kepada ayah dan ibu, apa yang sudah aku lihat dan aku dengar di sini. Apapula yang telah aku alami. Dengan siapapula kami bertemu di sini. Baiklah. Tetapi aku minta kau tidak usah mengungkit-ungkit lagi yang telah terjadi di hadapan ayah dan ibumu. Jika apa yang dilakukan oleh ayah dan ibumu itu satu kehilafan, maka setiap orang dapat melakukan kehilafan sebagaimana aku lakukan semalam. Karena itu, sudahlah. Lupakanlah apa yang pernah terjadi itu, sehingga persoalannya tidak justru menjadi berkelanjangan. Sindu menarik nafas panjang. Ia pun kemudian mengangguk sambil bergumam. Baik, Kiwandawa. Aku akan mencobanya. Demikianlah, maka Sindu itu pun kemudian meninggalkan pada pokan di sebelah bukit itu bersama mungguh dan ayahnya, penunggu banjar. Sindu tidak naik di atas punggung kudanya, tetapi ia justru menuntun kudanya dan berjalan bersama mungguh dan ayahnya. Mereka berjalan dengan cepat. Jauh lebih cepat dari saat mereka berangkat menuju kepada pokan itu. Di sepanjang jalan, penunggu banjar itu memberikan banyak petunjuk kepada Sindu yang sebelumnya jarang sekali berhubungan. Sebelumnya, penunggu banjar itu tidak begitu banyak terlibat dalam lingkaran pergaulan dengan keluar tantia yang kaya. Jika kemudian penunggu banjar itu diminta ikut mengantar Sindu ke rumah calon pengantin perempuan, karena penunggu banjar itu termasuk dalam deretan orang-orang yang dituakan di padukuhan itu. Sindu sendiri hampir tidak pernah berhubungan dengan penunggu banjar itu maupun dengan mungguh. Tetapi peristiwa semalam telah menjadikan Sindu berubah. Rasa-rasanya Sindu telah terbentur dengan kenyataan yang pahit dari putaran kehidupan. Jika sebelumnya Sindu yang merasa dirinya anak seorang yang kaya di padukuhannya itu dapat berbuat apa saja dengan uangnya maka sejak peristiwa yang terjadi semalam, rasa-rasanya segala sesuatunya telah berubah. Sementara Sindu berjalan pulang bersama pehunggu banjar dan mungguh, Kimina, Nyimina melanjutkan perjalanan mereka bersama Wandan dan Wiyati. Di sepanjang jalan, Wandan dan Wiyati yang tidak mengerti apa yang telah terjadi di padukuhan, bergantian bertanya kepada Kimina dan Nyimina, apa yang telah terjadi semalam di padukuhan. Kadang-kadang uang yang selalu diandalkan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan, sekali-sekali akan gagal pula berkata Kimina dengan suara datar. Wandan dan Wiyati saling berpandangan sejenak. Di matara mereka mengorbankan harga diri mereka demi uang. Jika pada suatu saat uang itu tidak berarti lagi, maka habislah semuanya. Tidak akan ada yang tersisa lagi. Dengan demikian, mereka pun menjadi semakin yakin, bahwa jalan yang mereka tempuh saat itu adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Sindu yang memiliki uang yang tidak terhitung jumlahnya, pada suatu ketika berniat untuk tinggal di sebuah padepokan yang sepi. Di sebuah tempat yang tidak terlalu terikat kepada uang. Di padepokan itu, uang dikendalikan oleh kuasa manusia, bukan sebaliknya, manusia dikendalikan oleh kuasa uang, sehingga apapun akan dilakukannya untuk uang. Demikianlah, maka Kimina dan Nyimina yang berjalan bersama Wandan dan Wiyati itu bergerak dengan lamban. Wandan dan Wiyati tidak dapat berjalan lebih cepat lagi. Bahkan di teriknya sinar matahari, mereka lebih banyak berlindung di bawah rimbunnya daun pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan, di semilirnya angin yang lembut. Tetapi ketika Senja mulai membayang, mereka masih belum sampai ke tempat tujuan. Karena itu, maka mereka masih harus bermalam semalam lagi di perjalanan. Perjalanan yang lamban itu terasa menjadi semakin lamban lagi karenanya. Bahkan ketika mereka berniat minta ijis untuk bermalam di sebuah banjar, Wiyati sempat bertanya, apakah paman akan terlibat lagi dalam satu persoalan di padukuhan itu? Kimina tertawa pendek, sementara Nyimina tersenyum sambil berkata, mudah-mudahan tidak, biarlah nanti malam pamanmu itu tidur semalaman. Kecuali jika ada orang-orang yang berniat mengganggunya di banjar padukuhan. Wandan dan Wiyati mengangguk-angguk. Dengan nada datar Wiyati pun berkata, untunglah bahwa kami tidak tahu apa yang melihat paman di padukuhan itu. Jika kami mengetahuinya, kami tentu menjadi ketakutan. Kimina itulah yang kemudian menyahut, kadang-kadang kita harus melihat diri tanpa dapat kita hindari, Wiyati. Jika kita melihat ketidakadilan terjadi, mungkin orang yang kuat menindas yang lemah, mungkin kesewenang-wenangan, mungkin merampas hak orang lain dengan kekerasan, maka seharusnya kita tidak tinggal diam sepanjang kita mempunyai bekal untuk ikut melibatkan diri. Kalau ada kesempatan apa salahnya kita ikut serta menjegahnya, jika kita mampu melakukannya. Memang mungkin bahwa apa yang kita lakukan itu malahan dapat menimbulkan persoalan baru. Tetapi niat kita adalah niat yang baik. Wiyati mengangguk-angguk. Bahkan Wandan pun juga mendengarkan dengan saksama. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin buram. Bagi Kimina dan Nyimina, malam bukannya masalah. Tetapi tentu berbeda dengan Wandan dan Wiyati. Karena itu, maka Kimina pun berkata, kita akan memasuki padukuhan yang terhitung besar di hadapan kita. Jika diperkenankan kita akan bermalam di banjar padukuhan itu. Apakah mungkin kita ditolak? Paman bertanya Wiyati. Mungkin saja. Apakah ada orang yang sampai hati berbuat demikian? Tentu ada alasannya. Mungkin baru terjadi kerusuhan di padukuhan itu, sehingga mereka curiga terhadap orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Atau ada alasan-alasan lain yang memaksa mereka untuk menjadi sangat berhati-hati. Wiyati mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan Kimina itu, dan bahkan Wiyati pun kemudian telah mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan seandainya mereka harus ditolak untuk bermalam di padukuhan itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka berempat telah memasuki padukuhan yang terhitung besar di hadapan mereka. Ketika mereka memasuki gerbang padukuhan, mereka melihat lampu minyak sudah menyala di rumah-rumah sebelah menyebelah jalan. Di mana letak banjar itu? Paman bertanya Wiyati. Biasanya banjar padukuhan terletak di tepi jalan utama ini. Jika saja kita berjalan terus, kita akan sampai ke banjar. Kecuali jika banjar di padukuhan ini tidak berada di tepi jalan utama ini. Namun sebelum mereka menemukan banjar padukuhan, mereka melihat dua orang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Kimina lah yang kemudian mendekati mereka sambil mengangguk dalam-dalam. Kedua orang itu pun berhenti. Sementara Kimina pun kemudian bertanya, Kisanak, di manakah letak banjar padukuhan ini? Kedua orang itu termangu-mangu. Sejenak mereka saling berpandangan. Baru kemudian seorang di antara mereka menjawab, Di sebelah simpang empat itu Kisanak. Tetapi Kisanak ini siapa? Untuk apa Kisanak mencari banjar padukuhan? Kami sedang dalam perjalanan, Kisanak. Kami ternyata kemalaman di perjalanan. Jika diperkenankan, kami akan bermalam di banjar padukuhan malam ini. Oh, tentu. Kenapa tidak? Pergilah ke banjar dan katakanlah kepada kakek penunggu banjar itu. Aku kira kakek supat tidak akan berkeberatan. Terima kasih, Kisanak. Kedua orang itu pun kemudian meneruskan langkah mereka, Sementara Kimina pun mengajak Nyimina, Wandan dan Wiati untuk menelusuri jalan utama itu. Banjar itu ada di sebelah simpang empat besis Nyimina. Beberapa saat kemudian, mereka berempat pun telah sampai di depan regol banjar padukuhan. Dengan sedikit ragu, mereka pun melangkah memasuki halaman banjar yang luas. Seimbang dengan besarnya padukuhan, maka Banjamya pun merupakan banjar yang besar dengan halaman yang luas. Bangunannya meskipun tidak berlebihan, namun nampak kokoh. Ternyata penunggu banjar itu pun seorang yang baik pula. Kimina, Nyimina, Wiati dan Wandan diterima dengan baik. Penunggu banjar yang sudah tua itu pun tidak menolak mereka. Meskipun mereka hanya dapat menginap di serambi yang disekat dengan dinding bambu, namun mereka merasa bahwa mereka sudah diperlakukan dengan baik. Apalagi kakek Supa itu telah memberi mereka minuman hangat pula dan bahkan kepada mereka telah dihidangkan ketelah pohon rebus yang masih mengepul. Kebetulan Kisanak berkata kakek Supa, kebetulan kami merebus ketelah pohon hasil tanaman kami sendiri. Silankan makan dan minum. Terima kasih, Kisupa jawab Kimina. Kisupa itu sendiri agaknya sudah lebih tua dari Kimina. Tetapi ia nampak masih cukup kuat menjalankan tugas-tugasnya di banjar itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, setelah wayah sepi bocah, Kisupa justru telah menemui Kimina untuk berbincang-bincang. Karena mereka hampir sebaya, maka pembicaraan mereka pun nampaknya dapat saling menyesuaikan diri. Dua hari lagi, pemilihan itu akan dilaksanakan berkata Kisupa. Bukankah biasanya, untuk menggantikan seorang demang, akan diangkat anaknya laki-laki? Ki demang yang meninggal dengan tiba-tiba sebulan yang lalu itu, tidak mempunyai anak, Kisanak. Padahal menurut wujudnya seharusnya Nyi Demang itu adalah perempuan yang subur. Di masa mudanya, Nyi Demang itu agak lebih gemuk dari sekarang setelah ia menjadi semakin tua. Bagaimana dengan Ki demang? Ki demang adalah seorang laki-laki yang tegar. Tubuhnya tinggi besar. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi serta tenaga yang sangat besar. Sampai hari tuanya, ia adalah seorang yang perkasa. Namun tiba-tiba saja Ki demang itu sakit. Tidak lebih dari sepekan, Ki demang itu tidak tertolong lagi jiwanya. Sakit apa yang diderita oleh Ki demang itu? Nafasnya menjadi sesat. Dadanya terasa sakit. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Namun kadang-kadang menjadi panas seperti dipanggang di atas api. Ketika di hari-hari terakhir keadaannya itu nampak membaik, namun Ki demang itu justru meninggal. Umur berapa saat Ki demang itu meninggal? 88. 88? Ya. Ki minah mengangguk-angguk. Katanya, umur Ki demang termasuk umur yang panjang. Ya. Tetapi ayahnya, Ki demang tua, saat meninggal umurnya sudah 100 tahun lebih. Ki minah pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, berapa umur ni demang itu sekarang? Sudah lebih dari 80. Tetapi ni demang itu masih nampak kokoh. Ni demang di usianya yang sudah lebih dari 80 itu pendengaran serta penglihatannya masih utuh. Ia masih dapat ikut membantu bekerja di dapur. Membersihkan biliknya sendiri serta ingatannya pun masih jernih. Ki minah itu pun mengangguk-angguk. Nah, karena dekademangan ini segera diperlukan seorang yang dapat memimpin dengan baik, maka setelah sebulan Ki demang meninggal, maka dekademangan ini akan diselenggarakan pemilihan demang. Di banjar ini? Ya, di banjar ini. Padukuhan ini adalah padukuhan induk. Ki minah mengangguk-angguk. Dalam pada itu, biati yang mendengar pembicaraan itu di seberang dinding bambu berbisik kepada Ni minah, Apakah paman akan terlibat lagi, bibi? Pemilih itu masih akan berlangsung dua hari lagi. Ni minah tersenyum. Katanya, tidak. Pamanmu tidak akan terlibat lagi. Pamanmu hanya ingin tahu saja. Biati mengerutkan dahi. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk kecil. Dalam pada itu, Ki minah pun kemudian bertanya, Siapa saja yang menjadi calon demang itu Ki Supa? Seorang masih terhitung muda. Ia adalah kemanakan Ki Demang yang sudah meninggal itu. Ayahnya adalah adik Ki Demang. Ki minah mengangguk-angguk. Seorang lagi adalah sepupu Ki Demang. Juga sudah agak tua. Tetapi umurnya belum lebih dari 60 tahun. 60 tahun. Seandainya ia terpilih, Ia tidak akan terlalu lama menjabat. Jika umurnya mencapai sebagaimana Ki Demang, Ia mempunyai waktu 28 tahun. Selebihnya, Ia dapat merintis jalan baik bagi anak cucunya kelak. Hanya dua orang calon? Masih ada seorang lagi. Seorang yang mempergunakan uangnya untuk membeli dukungan baginya. Ki minah mengangguk-angguk. Katanya, Di mana-mana ada saja orang yang mempergunakan uangnya untuk dapat mencapai maksudnya. Baik atau buruk? Ya. Orang itu adalah seorang yang kaya. Ia berpengaruh karena uangnya yang berlimpah. Ia memiliki tanah hampir separuh dari tanah yang dimiliki oleh kademangan ini. Bahkan ia mulai merambah ke kademangan-kademangan tetangga. Jika ia berhasil menjadi demang di kademangan ini, Maka habislah para penghuni kademangan ini yang lain. Semua tanah di kademangan ini akan menjadi miliknya. Penghuni kademangan yang lain akan menjadi pekerja-pekerja di tanahnya. Ia tidak akan menghiraukan kebutuhan orang-orang padukuhan ini. Tanah di kademangan ini akan ditanami tanaman yang menguntungkan saja baginya tanpa menghiraukan kebutuhan beras dan jagung bagi rakyatnya. Bukankah rakyat wenang memilih sahut Kimina? Asal mereka tidak memilih orang itu, maka yang dicemaskan itu tidak akan terjadi. Ya, tetapi orang itu banyak mempunyai kaki tangan. Orang-orang yang tidak segan-segan mempergunakan kekerasan selain uang, janji-janji di samping ancaman-ancaman. Kimina termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, bagaimana dengan pemerintahan di Mataram? Apakah tidak ada petugas yang akan mengawasi pemilihan itu? Ada. Kami memang berpengharapan. Yang akan ditugaskan di sini adalah Kipanji Citrabawa. Mungkin Kipanji akan ditemani dua orang lurah. Mereka akan mengawasi pemilihan yang akan berlangsung dua hari lagi. Nah, bukankah dengan demikian pemilihan itu akan berlangsung dengan baik? Seharusnya. Tetapi seberapa besar pengaruh kuasa para petugas dari Mataram itu? Mereka mewakili Mataram. Karena itu mereka membawa kuasa tertinggi dari Mataram. Seharusnya. Tetapi segala sesuatunya justru tergantung kepada manusianya. Bagaimana dengan Kipanji Citrabawa? Kami belum tahu. Nama itu baru kami dengar. Tetapi orangnya baru akan datang esok malam. Mudah-mudahan ia orang baik. Tetapi orang kaya raya yang mencalonkan diri itu sangat licik. Ia mempunyai seribu macam care untuk mencapai maksudnya. Siapa tahu bahwa orang itu sekarang telah berada di Mataram menemui Kipanji Citrabawa. Ki Mina mengangguk-angguk. Tetapi ia pun masih bertanya, bagaimana dengan kedua orang calon yang lain? Tidak ada masalah. Bagi rakyat kami, keduanya sama saja. Mereka adalah orang-orang baik. Bahkan kemanakan Ki Demang itu sebenarnya tidak bernafsu untuk mencalonkan diri. Semula ia sudah siap mendukung pencalonan pamannya, sepupu Ki Demang. Bahkan ayahnya, adik Ki Demang yang baru saja meninggal itu pun tidak berminat untuk menjadi Demang. Ia adalah seorang pedagang yang berhasil, meskipun tidak menjadi sekaya calon seorang lagi. Anaknya itu pun telah diajarinya berdagang. Tetapi akhirnya ia mencalonkan diri juga. Ia hanya bermaksud untuk mencoba mengurangi jumlah orang yang dapat dipengaruhi oleh orang yang kaya raya itu. Kemana kan Ki Demang itu telah bekerja keras untuk merebut masa yang semula telah dipengaruhi oleh orang kaya raya itu dengan uang, janji-janji dan ancaman-ancaman. Ki Mina masih mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, pemilihan besok lusa itu akan berlangsung seru. Ya, kemana kan Ki Demang itu adalah salah satu di antara mereka yang jumlahnya hanya sedikit, yang berani dengan terang-terangan menentang kuasa orang yang kaya raya itu. Apakah mungkin justru kemana kan Ki Demang itu yang akan menang? Entahlah. Tetapi bagi para penghuni kademangan ini, apakah yang terpilih sepupu Ki Demang yang sudah tua itu atau kemana kan Ki Demang, tidak akan ada bedanya. Tetapi memang diperlukan orang seperti kemana kan Ki Demang itu agar orang yang kaya raya itu tidak semakin semena-mena terhadap orang-orang kecil yang miskin dan tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melawannya. Menarik sekali. Apakah Ki Sanak ingin menyaksikannya? Aku ingin menesehatkan, sebaiknya Ki Sanak tidak menonton pemilihan yang akan diselenggarakan di banjar ini dua hari mendatang. Tidak mustahil akan terjadi tindak kekerasaan kita tidak tahu, apakah Ki Panji Citrabawa mampu mengatasinya atau tidak. Kalau terjadi kekerasan, siapakah yang akan melakukan kekerasan itu? Tentu orang yang kaya raya itu. Ia akan menggerakkan orang-orangnya. Jika pemilihan besok lusa tidak menguntungkan bagi dirinya, maka ia tentu akan berusaha untuk membatalkan hasilnya dengan care apapun juga. Bahkan dengan kekerasan itulah. Dalam pada itu, Wiati yang masih belum tidur telah menggamit bibinya sambil berdesis, nah, bibi. Paman sudah mulai tertarik. Paman akan menganggap bahwa persoalannya pantas dicampuri. Jika kami harus menunggu dua hari lagi, maka perjalanan kami akan menjadi semakin lama. Tidak, nger. Tidak. Pamanmu tidak akan menunggu sampai dua hari. Apalagi perjalanan kita sudah tidak terlalu panjang lagi. Besok sebelum matahari sampai ke puncak, kita tentu sudah sampai ke tempat yang kita tuju. Ke rumah Paman dan bibimu Leksana. Tanda petik. Wiati menarik nafas panjang. Ia pun terdiam. Tetapi ia masih saja khawatir, bahwa pamannya akan melibatkan diri lagi ke dalam persoalan yang terjadi di padukuhan itu. Sementara itu, bibinya pun berkata perlahan, Bukankah kau dengar bahwa penunggu banjar itu menasehatkan agar pamanmu tidak menonton pemilihan demang yang akan diselenggarakan di banjar ini? Jangan kan melihatkan diri. Wiati yang sudah terdiam itu justru menjawab, justru karena penunggu banjar itu keberatan karena mungkin sekali terjadi kekerasan, paman justru akan menjadi lebih tertarik lagi karenanya. Nyimina harus menahan tertawanya. Ketika ia berpaling kepada wandan, ia pun melihat kecemasan di wajah wandan. Aku meyakinkan kalian, bahwa pamanmu tidak akan menelantarkan kita di sini sampai esok lusa. Esok pagi-pagi aku akan mengajak pamanmu meneruskan perjalanan. Dalam pada itu, mereka yang berada di serambi yang disekat dengan dinding bambu itu masih mendengar. Kimina berkata, jika demikian, maka tinggal ketegasan sikap Ki Panji Citrabawa. Ya sahup penunggu banjar itu. Untuk sejenak keduanya pun terdiam. Tiba-tiba saja penunggu banjar itu pun berkata, nah, Kisanak, jika kau merasa letih dan mengantuk, silahkan beristirahat. Malam sudah menjadi semakin larut. Tanda petik. Penunggu banjar itu pun kemudian bangkit berdiri. Sambil berjalan turun ke halaman ia pun berkata, sebentar lagi, para peronda yang lewat tentu akan singgah. Biasanya sebelum tengah malam Ki Jagabaya juga datang ke banjar ini. Akhir-akhir ini, menjelang hari pemilihan sering terjadi perkelahian tanpa sebab. Orang-orang yang diupah oleh orang yang kaya raya itu sengaja menimbulkan persoalan sehingga kademangan ini menjadi tidak tenang lagi. Karena itu, maka Ki Jagabaya terpaksa harus lebih sering berkeliling di malam hari. Sebelum Ki Mina menyahut, penunggu banjar yang tua itu pun sudah beranjak pergi ke halaman depan banjar. Sejenak kemudian, maka Ki Mina telah masuk ke dalam, bilik diserambi itu. Ketika ia melihat Wiati dan Wan dan masih belum tidur, ia pun bertanya, kenapa kalian belum tidur? Besok kita akan bangun pagi-pagi sekali untuk melanjutkan perjalanan. Udara tentu masih segar meskipun beberapa lama kemudian, matahari pun akan naik. Tetapi kita berharap sebelum tengah hari kita sudah sampai ke rumah paman dan bibimu leksana. Tanda petik. Nyimina lah yang menyahut sambil tertawa-tertahan, mereka menjadi khawatir. Tanda petik. Khawatir apa? Ah, bibi desisuwiati. Tetapi Nyimina tetap juga berkata, mereka khawatir bahwa pamannya akan terkait lagi di padukuhan ini. Jangan-jangan persoalan pemilihan itu telah menarik perhatian Kakang, sehingga Kakang akan tinggal di sini sampai dua hari lagi. Tanda petik. Kyimina pun tertawa. Katanya, tidak. Esok pagi-pagi kita meneruskan perjalanan. Aku tidak akan menahan kalian lebih lama lagi di perjalanan. Kalian tentu sudah merasa jemuh. Kalian ingin segera sampai serta beristirahat sepuasnya. Wiati hanya menundukkan kepalanya saja. Nah, sekarang tidurlah. Bukankah amben ini cukup luas untuk tidur kita berempat? Wandan dan Wiati pun kemudian menjadi lebih tenang. Pamannya sudah berjanji untuk meneruskan perjalanan mereka esok pagi-pagi sekali. Beberapa saat kemudian, maka Wandan dan Wiati pun telah terhidur. Sementara itu, Kyimina pun berkata, tidurlah Nyi. Apakah Kakang tidak tidur? Aku juga akan segera tidur. Tetapi rasa-rasanya lebih baik kita bergantian. Tanda petik. Ada apa? Menjelang pemilihan demang dua hari lagi, agaknya kademangan ini menjadi panas. Setiap malam Ki Jagabaya harus berkeliling seperti para peronda. Bahkan para peronda itu pun dapat saja timbul salah paham yang satu dengan yang lain, karena mereka berpijak pada sisi pandang yang berbeda. Bukankah tidak banyak orang yang mendukung orang yang kaya raya itu? Kau dengar pembicaraan kami. Bukankah hanya disekat oleh dinding bambu yang tipis? Ya, memang tidak begitu banyak. Tetapi mereka adalah orang-orang upahan. Mereka dapat berbuat kasar sesuai dengan perintah orang yang mengupahnya. Tanpa pertimbangan apapun juga. Tanda petik. Nyimina mengangguk. Nah, tidurlah. Nanti, jika aku sudah sangat mengantuk aku akan tidur. Jika tidak terjadi sesuatu, aku tidak akan membangunkan kau, Nyi. Nyimina pun itu pun kemudian membaringkan dirinya di amben yang besar itu di sebelah Wiyati. Sementara Ki Mina masih saja duduk bersandar dinding. Sebenarnya lah, di tengah malam, Ki Jagabaya telah datang ke banjar bersama dua orang bebahu. Mereka duduk di pendapa banjar. Agaknya penunggu banjar itu tidak mengatakan kepada Ki Jagabaya bahwa ada orang yang sedang menginap di banjar itu, sehingga Ki Jagabaya pun tidak menyinggung-nyinggungnya sama sekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kotekan yang bergerak di jalan utama padukuhan induk itu. Agaknya sekelompok anak muda sedang meronda berkeliling padukuhan. Di depan banjar itu para peronda itu berhenti. Terdengar suara orang yang ada di pendapa. Agaknya suara Ki Demang, apakah kalian tidak singgah? Terima kasih jawab seseorang dari regol halaman. Kami akan meneruskan tugas kami. Tanda petik. Silahkan. Bukankah keadaannya tenang-tenang saja? Ya. Tidak terjadi apa-apa. Sokurlah. Sejenak kemudian telah terdengar lagi suara kotekan. Para peronda itu meneruskan tugas mereka berkeliling padukuhan. Beberapa saat masih terdengar suara orang bercakap-cakap di pendapa. Agaknya Ki Jagabaya dan beberapa orang masih duduk-duduk di pendapa banjar itu. Namun beberapa saat kemudian terdengar mereka minta diri. Silahkan Ki Jagabaya terdengar suara penunggu banjar yang tua itu. Suasana pun menjadi sepi. Yang terdengar kemudian adalah langkah penunggu banjar itu lewat di depan serambi menuju ke rumahnya di belakang banjar. Tetapi penunggu banjar itu tidak singgah di serambi. Agaknya ia sudah mengira bahwa orang-orang yang bermalam di banjar itu sudah tidur seluruhnya. Malam itu memang tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi sekali Ki Mina, Nyemina, Wiakti dan Wandan sudah bangun serta berbenah diri. Sebelum matahari terbit, maka Ki Mina pun sudah menemui penunggu banjar itu di rumahnya. Kami akan minta diri, Ki Sana. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Tunggu. Istriku sudah terlanjur menuang minuman. Minum sajalah dahulu. Ki Mina tidak dapat menolak karena itu, maka sebelum berangkat meninggalkan banjar itu, Ki Mina serta ketiga orang perempuan yang bersamanya itu pun telah meneguk minuman hangat yang telah disiapkan. Sejenak kemudian, maka keempat orang itu pun telah minta diri dan meninggalkan banjar padukuhan itu. Ketika mereka sampai ke gerbang padukuhan, mereka telah berpapasan dengan dua orang berkuda. Mereka berempat itu pun berhenti ketika kedua orang berkuda itu pun menghentikan kudanya. Hi, kalian mau kemana bertanya salah seorang dari kedua orang berkuda itu, apakah kalian akan berpergian jauh, sehingga besok kalian tidak akan ikut dalam pemilihan demang di kademangan ini? Kami bukan penghuni kademangan ini, Ki Sana. Oh, jadi? Kami hanya lewat saja. Tetapi sepagi ini kalian sudah ada di sini? Kami kemalaman semalam, Ki Sana. Kami bermalam di banjar kademangan. Oh, jadi kalian bukan rakyat kademangan ini yang besok ikut mempunyai hak untuk memilih? Tidak. Bagus. Kalian demikian pergilah. Kami tidak jadi memberikan uang kepada kalian. Uang. Ya kami menjanjikan uang bagi mereka yang bersedia memilih Ki Warna Tama. Ki Warna Tama. Ya. Orang terkaya bukan saja di kademangan ini, tetapi juga kademangan-kademangan tetangga. Sayang. Kisana. Jika saja kami rakyat kademangan ini, maka kami akan senang sekali memilih Ki Warna Tama. Kedua orang berkuda itu tidak bertanya lagi. Tetapi mereka pun kemudian memasuki padukuhan yang baru mulai terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Suasana pemilihan besok itu semakin terasa desis Ki Mina. Kenapa baru sekarang orang itu membagi-bagikan uang? Tentu bukan baru sekarang. Tentu sudah sejak kemarin, kemarin lusa, bahkan sepekan atau dua pekan yang lalu. Jika pagi ini mereka masih juga melakukannya, tentu bagi mereka yang terlampaui. Mereka juga mengira bahwa kita telah terlampaui. Sehingga mereka masih juga menawarkan agar kita mendukung pencalonan Ki Warna Tama. Agaknya Ki Warna Tama itulah yang disebut penunggu banjar itu sebagai seorang yang kaya raya yang memiliki tanah hampir separoh dari tanah yang ada di kademangan ini. Ya, ternyata ia memang membagi-bagikan uang. Namun pembicaraan mereka terputus ketika Wiati berkata, Marilah, Bibi. Mumpung masih pagi. Ki Mina dan Nyimina tertawa. Dengan nada rendah Nyimina pun berkata, Wiati sudah menjadi cemas, bahwa perhatian kakang akan tertarik kepada orang-orang yang membagi-bagikan uang itu. Mereka tentu membawa uang banyak. Ki Mina itu pun menyahut sambil tertawa, Jika saja kita sedikit berbohong dan mengaku bahwa esok kita akan ikut dalam pemilihan, maka kita akan mendapatkan uang. Tetapi mereka akan tahu bahwa kita berbohong. Tetapi kita sudah tidak berada di padukuhan ini lagi. Namun Nyimina itu masih saja bergumam, Tetapi kenapa mereka tidak tahu bahwa kita bukan orang kademangan ini? Mereka adalah orang-orang upahan. Mereka bukan penghuni kademangan ini. Nyimina mengangguk-angguk. Namun sekali lagi Wiati beresis, kita akan melanjutkan perjalanan, paman. Ya, ya, marilah. Mereka pun kemudian telah melanjutkan perjalanan selagi matahari masih baru akan terbit. Cerahnya pagi disambut oleh kicau burung-burung liar di pepohonan. Di ujung daun masih bergayutan titik-titik embon pagi yang bening. Keempat orang itu mulai berpapasan dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar. Ada di antara mereka yang menggendong bakul berisi hasil ladang mereka. Ada yang memikul kayu bakar. Ada yang mengusung sekarung kecil beras di kepalanya. Ada yang membawa seikat besar tahun pisang, dan bahkan ada yang membawa beberapa ekor ayam. Pagi pun mulai menjadi ramai. Sementara matahari telah bangkit dari balik pegunungan. Keempat orang itu pun berjalan semakin jauh dari kademangan yang akan menyelenggarakan pemilihan demang di keesokan harinya. Pemilihan yang jarang sekali diselenggarakan, karena biasanya kedudukan demang itu mengalir dari orang tua ke anaknya laki-laki atau ke menantunya laki-laki jika ki demang tidak mempunyai anak laki-laki. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan di seberang bulak, yang agaknya masih termasuk kademangan yang akan menyelenggarakah pemilihan itu, suasananya pun sudah terasa. Beberapa orang anak muda berkumpul di depan gerbang padukuhan. Nampaknya mereka sudah siap untuk melakukan sesuatu, yang agaknya tentu ada hubungannya dengan mencari pengaruh untuk mendukung orang yang mereka calonkan menjadi demang. Ketika Kimina, Nyemina, Wiakti dan Wandan lewat, mereka tidak bertanya apa-apa. Tetapi sikap mereka adalah sikap kebanyakan anak-anak muda jika mereka melihat gadis-gadis yang lewat. Sikap mereka tidak ada hubungannya dengan pesan yang harus mereka amban dalam hubungannya dengan pemilihan esok pagi. Kimina, Nyemina, Wiakti dan Wandan tidak menghiraukan mereka. Mereka berjalan saja menyusuri jalan utama padukuhan itu. Demikian mereka sampai di dalam padukuhan, maka suasana hangatnya hari-hari mendekati hari pemilihan demang itu semakin terasa. Terutama nampak sekali kegiatan anak-anak mudanya. Agaknya orang-orang padukuhan itu mempunyai sikap yang sejalan tentang calon yang akan mereka pilih. Semaunya nampak bekerja sama dengan baik. Ketika keempat orang itu lewat di jalan utama, di antara anak-anak muda yang berada di jalan utama itu pun bergeser menepi. Tetapi ada saja di antara mereka yang tertawa-tawa sambil berbisik-bisik sambil memandangi Wiakti dan Wandan yang menundukkan wajah mereka dalam-dalam. Tetapi anak-anak muda itu tidak mengganggu mereka. Sebuah padukuhan lagi masih mereka lewati setelah mereka menyeberangi bulak. Suasananya tidak berbeda dengan padukuhan yang baru saja mereka lewati. Tetapi keempat orang itu tidak terpengar sama sekali. Mereka berjalan saja tanpa memperhatikan mereka. Apalagi Wiakti dan Wandan. Baru kemudian, ketika matahari menjadi semakin tinggi, mereka pun telah meninggalkan lingkungan kademangan yang sedang mempersiapkan pemilihan demang itu. Suasana padukuhan berikutnya menjadi sangat berbeda. Tidak ada kelompok-kelompok anak muda yang berkumpul di jalan. Di simpang ampat atau di mulut jalan utama padukuhan. Demikian mereka lepas dari suasana yang tegang itu. Wiakti berdesis, Bibi. Rasa-rasanya nafasku menjadi longgar sekarang. Nyimina tertawa sambil menjawab, Ya, kemungkinan paman terlibat menjadi semakin kecil. Wiakti pun tertawa. Wandan dan Kimina yang mendengarnya ikut tertawa pula. Aku sudah berjanji bahwa hari ini kita akan meneruskan perjalanan sampai ketujuan berkata Kimina. Demikianlah keempat orang itu pun berjalan terus meninggalkan kademangan yang sedang sibuk untuk memilih pemimpinnya itu semakin jauh. Padukuhan demi padukuhan pun telah mereka lewati. Jalan yang lurus, berkelok dan bahkan turun naik pun telah mereka tempuh. Sekali-sekali mereka menuruni tebing yang landai di pinggir sungai yang tidak mempunyai jembatan. Matahari pun bergerak semakin tinggi di langit. Panasnya pun semakin terasa menggigit kulit keringat pun semakin lama. Semakin banyak mengalir membasahi pakaian mereka. Di depan sebah pasar Nyimina mengajak Wiakti dan Wandan singgah di sebuah kedai. Tetapi Wiakti itu pun menjawab, bukankah kita sudah hampir sampai? Menurut Paman dan Bibi, sebelum matahari sampai di puncak, kita sudah akan sampai di rumah Paman dan Bibi Leksana. Ya, rumahnya memang sudah tidak terlalu jah lagi. Karena itu, sebaiknya kita tidak usah singgah lagi. Nyimina tersenyum sambil berkata, aku berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam persoalan apapun. Jika kita berjalan terus, bukankah kita sudah hampir sampai? Nyimina menarik nafas panjang. Kau tidak khas bertanya, Nyimina. Kita beli dowet cendol saja di sebelah gerbang pasar itu, jawab Pu Yati. Baiklah, sahut Nyimina, kita berhenti di sebelah gerbang pasar. Mereka berempat pun kemudian duduk di sebelah hamben panjang yang melekat pagar pasar yang sedang ramai itu. Mereka pun membeli dowet cendol dengan pemanis legen kelapa. Alangkah segarnya, desis Ki Minah. Ternyata dowet cendol ini tentu lebih segar daripada minuman yang dapat kita pesan di kedai-kedai itu berkata Nyimina kemudian. Di sini juga tidak ada persoalan berkata Wiati kemudian. Yang lain pun tertawa pula. Ternyata Ki Minah tidak hanya membeli dowet cendol. Di dekatnya ada seorang perempuan tua yang menjual jadah serundeng. Sambil minum dowet cendol Ki Minah pun makan jadah serundeng. Bahkan kemudian juga Nyimina, Wiati dan Wandan. Namun ketika mereka sudah membayar harga makanan dan minuman yang mereka beli, mereka dikejutkan oleh keributan yang terjadi di dekat pintu gerbang. Seorang anak muda tiba-tiba saja telah ditangkap oleh beberapa orang. Sementara seorang anak muda yang lain berteriak sambil menuding anak muda itu, ya, ia yang telah mencopet kampil bibi yang bajunya lurik biru itu. Anak yang ditangkap itu menjadi bingung. Dengan wajah yang menjadi pucat itu pun bertanya, ada apa? Ada apa? Kau telah mencopet kampil perempuan itu, hibentak seorang laki-laki yang bertubuh tinggi. Mencopet? Aku tidak tahu maksud paman. Jangan pura-pura. Di mana kampil yang kau copet itu? Kampil itu dilemparkan kepada kawannya teriak anak muda yang menudingnya itu. Jangan ingkar seorang laki-laki berkumis tebal mulai bertindak kasar. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Diam. Di mana kampil itu? Siapakah kawanmu yang telah menerima kampil itu darimu? Siapa? Yang mana? Tunjukkan kepada kami. Orang itu juga harus ditangkap. Anak muda itu menjadi semakin bingung. Tiba-tiba saja seseorang telah menyambar ikat kepalanya dan membantingnya di tanah. Sedang yang lain mencengkam rambutnya yang hitam lekam. Seorang laki-laki yang bertubuh gemuk mulai memukulnya sambil berteriak, cepat. Tunjukkan di mana kawanmu itu. Beberapa orang yang lain pun telah ikut-ikutan memukulnya pula. Dalam pada itu, Wiatipun berdesis, paman berjanji untuk tidak mencampuri persoalan apapun. Kimina tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja ia menangkap baju seorang anak muda yang berjalan cepat lewat di depannya. Tunggu. Ada apa? Bukankah kau yang menuding anak yang dipukul itu mencopet kampil orang? Anak itu memang mencopet. Kimina tidak mendengarkannya. Ia pun menarik anak muda itu ke kerumunan orang yang sedang memukuli anak muda yang dituduh mencopet itu. Bukan anak itu yang bersalah teriak, Kimina. Suaranya bagaikan guruh yang menggelegar di langit, sehingga orang-orang yang sedang memukuli anak muda yang dituduh mencopet itu terkejut. Orang yang bertubuh gemuk dan berwajah kasar kemudian bertanya, Ada apa? Kau siapa? Bukan anak itu yang bersalah. Tetapi anak ini. Hi, dari mana kau tahu? Anak yang ditarik Kimina itu merontas sambil berteriak, Lepaskan aku. Akulah yang telah menangkap copet itu. Ya, anak itulah yang melihat bahwa anak ini telah mencopet kampil perempuan berbaju lurik piru itu. Tidak. Aku tidak mencopet sahut anak yang telah dipukuli itu. Diam seorang laki-laki yang bertubuh tinggi itu mengayunkan tangannya. Tetapi tangannya membentur tangan Kimina sehingga orang itu menyeringai kesakitan, seolah-olah tangannya telah membentur sebatang tongkat besi. Dengar berkata Kimina, anak inilah yang telah mencopet kampil perempuan itu. Aku melihatnya sendiri. Ia sengaja menunjuk orang lain, agar ia sendiri tidak dituduh. Ketika kalian yang berpikiran pendek itu telah termakan oleh cerita bohongnya, maka anak ini segera melarikan diri. Untunglah aku sempat menangkapnya. Barang bukti itu masih ada padanya. Ia tidak sempat melemparkannya, karena ia mengira bahwa ia akan dapat meloloskan diri. Orang-orang yang telah terlanjur memukuli anak muda yang tidak bersalah itu pun berdiri termangu-mangu. Sambil mendorong anak yang ditangkapnya itu Kimina berkata, geledah anak itu. Apakah ia masih membawa barang bukti itu atau tidak? Dua orang laki-laki segera menggeledah anak itu meskipun anak muda itu meronta-ronta dan menolak. Namun akhirnya di balik bajunya telah diketemukan kampil uang yang telah dicopetnya dan tidak sempat membuangnya. Inikah kampil munyi bertanya laki-laki yang menemukan kampil itu? Ya, itu kampilku. Nah, begitu mudahnya kalian dikelabui oleh anak jahat ini. Ia yang bersalah, tetapi orang lain yang harus dihukum atas kesalahannya. Kenapa kalian begitu bodohnya tanpa meneliti lebih jauh, langsung menjatuhkan hukuman kepada anak muda yang tidak bersalah itu? Bunuh saja anak itu teriak seorang yang telah terlanjur memukuli anak muda yang tidak bersalah. Buat apa? Yang dungu itu kau sendiri. Sekarang kau akan menimpakan penyesalan atau kedunguanmu kepada anak ini? Orang itu terdiam. Seandainya aku tidak melihat anak ini bersalah, apa jadinya dengan anak muda yang tidak tahu apa-apa itu? Kalian memukulinya sampai setengah mati. Kemudian anak itu akan diseret ke rumah Kidemang untuk diadili dan kemudian dihukum tanpa melakukan kesalahan apa-apa. Sedangkan pelaku yang sebenarnya bebas untuk menikmati hasil kejahatannya. Orang-orang yang telah memukuli anak muda yang tidak bersalah itu menundukan kepalanya. Kalian tidak usah memukuli anak ini. Anak ini akan aku serahkan kepada petugas yang menjadi ketenangan pasar ini. Tetapi Kimina tidak perlu pergi kemana-mana. Sejenak kemudian dua orang petugas yang mendapat laporan tentang keributan itu pun segera mendatangi. Apa yang telah terjadi? Kimina pun menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Kemudian menyerahkan anak muda yang telah bersalah itu. Perempuan inilah pemilik kampil yang dicopetnya itu berkata Kimina kemudian. Petugas itu pun kemudian membawa anak muda yang telah mencopet itu ke gardu mereka. Mereka pun telah mengajak perempuan yang telah kehilangan kampilnya itu pula. Tetapi Kimina sendiri telah menyingkir dan kembali kepadanya Kimina, Wiati dan Wandan. Mari kita pergi berkata Kimina jika petugas itu sadar bahwa aku tidak ada, mereka tentu akan mencari aku untuk bersaksi. Bukan apa-apa, tetapi waktuku akan terampas. Paman telah melibatkan diri lagi desis Wiati. Aku tidak sampai hati untuk berdiam diri. Anak yang tidak bersalah itu akan dapat menderita bahkan seumur hidupnya jika ia sampai menjadi cacat. Untunglah bahwa anak itu tidak cedera. Keadaannya masih belum parah. Mereka berempat pun kemudian telah meninggalkan pasar itu. Namun Wiati masih sempat berkata, Kenapa orang yang tidak bersalah justru harus memikul beban kesalahan orang lain, Paman. Bukankah itu tidak adil? Itulah sebabnya aku tidak dapat tinggal diam. Wiati nampaknya dapat mengerti, kenapa Pamannya telah terpaksa mencampuri persoalan itu. Seandainya Paman tidak melihat, apa jadinya dengan anak muda yang tidak bersalah itu desiswandan. Anak muda itu telah terbentur tawang. Maksud Paman? Kepala anak itu telah membentur udara. Maksudnya, ia mengalami kesulitan tanpa perkara. Seolah-olah tiba-tiba saja kepalanya membentur kewampaan. Nyimina pun kemudian berkata, Pepatah itu lengkapnya begini ingger, kesandung ingrata, kebentu sing tawang. Kau tentu dapat menangkap partinya. Wiati dan Wan dan itu mengangguk-angguk. Keempat orang itu melangkah terus di bawah sinar matahari yang semakin panas. Namun langkah mereka tiba-tiba saja harus berhenti ketika dua orang dengan tergesa-gesa menyusul dan menghentikan mereka. Ada apa? Kisanak bertanya Kimina sambil mengamati kedua orang yang berwajah seram itu. Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Kek bertanya seorang di antara mereka. Tentang apa? Tentang anak muda yang mencopet itu. Bukankah seharusnya anak asuhku itu sudah terlepas dari tangkapan orang banyak, karena mereka sudah mendapatkan orang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Jadi kau anggap aku mencampuri urusan orang lain? Ya. Kimina menarik nafas panjang. Wiati dan Wan dan mulai gelisah. Namun bibinya menggandeng mereka menepi sambil berkata, Jangan cemaskan pamanmu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Kimina pun kemudian berkata, Kisanak. Siapapun, tentu tidak akan dapat tinggal diam jika ia melihat ketidaknya adilan itu terjadi. Yang tidak bersalah harus mengalami nasib buruk, sedangkan yang bersalah, justru bebas dari hukuman akibat dari perbuatannya. Apa pedulimu? Apakah anak yang menjadi korban itu anakmu atau kemanakanmu atau adikmu? Orang itu memang orang lain bagiku. Tetapi keadilan itu milik semua orang. Persetan kau kakek tua. Karena kau telah merugikan keluarga kami, maka aku menuntut ganti rugi. Ganti rugi apa? Biasanya kami menuntut tuang, atau perhiasan atau apapun yang bernilai tinggi. Tetapi sekarang kami menginginkan yang lain. Kau menginginkan apa? Kedua orang perempuan itu. Kami akan membawa mereka. Besok kami akan menyerahkan kembali kepadamu. Jika kau berkeberatan, maka kami akan menuntut semakin banyak. Kedua orang perempuan itu serta membunuhmu di sini. Apakah kalian berdua sudah gila? Terserah, kau akan menyebut apa. Tetapi ganti rugi itulah yang kami inginkan. Sementara itu salah seorang anak asuhan kami tentu akan mendapat hukuman setelah ia tertangkap. Jangan berceloteh lagi kisana. Pergilah. Kau membuat aku marah. Kedua orang itu terkejut. Orang tua itu menatap meti mereka berganti-ganti tanpa merasa gentar. Kedua orang yang berwajah seram itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata lantang, Kau jangan menggertak kami, kek. Kami bukan orang-orang kerdil yang dapat kau takut-takuti dengan sikapmu. Bagaimanapun juga kau sudah tua. Kau sudah berdiri di bibir lubang kuburmu. Karena itu, sebaiknya kau tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang kami katakan. Maka kau dan nenek yang barangkali istrimu itu tidak akan aku sakiti. Akulah yang akan menyakiti kalian jika kalian tidak mau pergi jawab Kimina. Jawaban Kimina itu membuat telinga kedua orang itu menjadi panas. Karena itu, seorang di antara mereka berkata, Kata-katamu tajam seperti duri kemarung, kek. Sekali lagi aku berkata kepadamu, Serahkan kedua orang perempuan itu. Atau aku harus membunuhmu lebih dahulu. Cukup Kimina justru membentak. Kalian masih mempunyai kesempatan untuk pergi. Jika kalian tidak mempergunakan kesempatan ini, Kalian akan menyesal. Kedua orang itu sudah kehabisan kesabaran. Seorang di antara mereka mendekati Kimina sambil berkata kepada kawannya, Ambil kedua perempuan itu. Biarlah aku bungkamu orang tua ini. Namun demikian mulutnya mengatup, Maka tangan Kimina telah menyentuh dadanya. Orang itu pun terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting menimpa tanggul parit di pinggir jalan. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Kemudian merintih berkepanjangan. Kawannya yang masih belum sempat melangkah mendekati Wihati dan Wan dan terkejut. Ia pun segera berlari dan kemudian berjongkok di sisi kawannya, Ada apa? Iblis itu. Kenapa? Ia memukul dadaku. Hih! Kenapa dengan pukulannya? Ketika titik-titik darah nampak di sudut bibir orang itu, Maka kawannya pun segera menyadari, Bahwa orang tua itu bukan orang kebanyakan. Ia tidak melihat apa yang terjadi. Namun kawannya sudah tidak berdaya, Terbaring di tanggul parit sambil mengaduh kesakitan. Sementara itu Kimina pun bertanya, Nah, apakah kau akan menuntut balas? Orang yang berjongkok itu dengan serta merta menjawab, Tidak, Kisanak. Tidak. Aku minta ampun. Bagus. Rawat kawanmu itu. Tetapi ingat, Bahwa beberapa pekan lagi mungkin kita akan bertemu lagi. Aku sudah ditetapkan menjadi salah seorang petugas di pasar sejak bulan depan. Kisanak. Ya. Karena itu, Jika anak-anak asuhanmu masih berkeliaran di pasar itu, Maka kalianlah yang akan aku tangkap. Jika aku tidak dapat mengumpulkan bukti serta tidak ada orang yang berani bersaksi, Maka aku akan memukuli saja kau sampai tulang-tulangmu patah tanpa pernah menyerahkan kalian kepada Ki Demang. Wajah orang itu menjadi tegang. Nampaknya orang tua itu bersungguh-sungguh mengancamnya. Meskipun ia tidak percaya bahwa orang tua itu akan menjadi petugas di pasar, Namun orang tua itu dapat mempergunakan seribu care untuk membuat perhitungan. Bahwa kawanmu pergi, bentak Kimina kemudian. Baik, baik, Kisanak. Kimina pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian mendekati Nyimina, Wiati dan Wandan. Nah, bukankah aku tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk bermain-main dengan orang-orang itu? Kimina itu justru bertanya. Tidak, Paman Wiatilah yang menjawab, Apalagi yang Paman lakukan justru untuk melindungi orang yang terperangkap bencana tanpa melakukan kesalahan. Ya, mudah-mudahan peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Mereka berempat pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan kedua orang yang berada di pinggir jalan itu. Namun agaknya yang seorang berusaha untuk memapah kawannya meninggalkan tempat itu. Demikianlah, maka keempat orang itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan tujuan perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak dapat sampai ke rumah Ki Leksana sebelum matahari sampai ke puncak. Mereka baru mendekati regol halaman rumahnya sedikit lewat tengah hari. Kedatangan Kimina dan Nyimina membawa Wiati dan Wandan disambut dengan sangat baik oleh keluarga Ki Leksana. Demikian mereka duduk di ruang tengah, makanya Leksana pun berkata, kami sudah menunggu kedatangan kalian. Seharusnya kami sudah sampai di sini kemarin, Kakang berkata Nyimina, tetapi ada-ada saja hambatan di perjalanan. Tetapi sekarang kalian sudah ada di sini, sahut Ki Leksana bukankah kalian baik-baik saja di perjalanan? Kami baik-baik saja, Kakang. Meskipun ada juga kerikil-kerikil kecil yang mengganggu. Apa artinya kerikil-kerikil kecil bagi kalian berdua? Bahkan batu segunung anakan pun akan dapat kalian lompati. Mungkin kami dapat melompatinya. Tetapi genduk berdua itu masih harus didukung. Nyi Leksana lah yang menyahut, sekarang kalian berdua masih perlu didukung duk. Tetapi nanti, setahun lagi, kalian sudah dapat berjalan sendiri. Dua tahun lagi, kalian akan dapat berlari. Sedangkan setelah tiga tahun, kalian akan dapat meloncati parit di pinggir jalan. Ki Mina dan Nyimina tertawa. Katanya, mudah-mudahan mereka cukup cerdas untuk dapat melakukannya. Kenapa tidak? Bukankah tidak diperlukan kelebihan penalaran atau kelebihan apapun, termasuk ketahanan kewadagan? Semuanya dapat dipelajari. Namun syaratnya harus tekun dan bersungguh-sungguh. Bukankah kalian berjanji untuk mematuhi petunjuk-petunjuk kami? Wiati dan Wandan mengangguk. Namun mereka mulai merasakan satu suasana yang penuh dengan kesungguhan, kerja keras, ketekunan dan kemauan yang tidak kunjung padam. Namun Wiati dan Wandan sudah bertekad untuk menebus kekeliruan langkah yang pernah diambilnya di Mataram. Karena itu, maka apapun yang harus mereka lakukan untuk kebaikan masa depan mereka, akan mereka lakukan. Ki Mina dan Nyi Mina pun kemudian telah menyerahkan Wiati dan Wandan kepada Ki Leksana dan Nyi Leksana. Mereka pun dengan terbuka telah membicarakan segala sesuatunya termasuk syarat yang harus dilaksanakan oleh Wiati dan Wandan. Tidak terlalu banyak, Ger berkata Ki Leksana, kami hanya menuntut kesungguhan dan ketekunan. Bukankah Angger berdua menyanggupi? Wiati dan Wandan mengangguk. Yang lain-lain dapat kita bicarakan kemudian berkata Nyi Leksana. Namun Ki Leksana dan Nyi Leksana pun telah mengatakan berterus terang kepada Wiati dan Wandan bahwa mereka sudah mengetahui jalan kehidupan keduanya yang berliku. Tetapi hari-hari kalian masih panjang. Kami yakin bahwa kalian akan menemukan masa depan kalian. Karena itu, maka menjadi kewajiban kalian untuk memperjuangkan masa depan kalian berkata Ki Leksana. Wiati dan Wandan menundukkan wajah mereka. Tetapi mereka berjanji di dalam hati bahwa mereka akan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka pun sadar bahwa sebagian besar dari masa depan mereka ada di tangan mereka sendiri. Demikianlah, maka sejak saat itu Wiati dan Wandan telah menjadi bagian dari keluarga Ki Leksana. Mereka berdua pun segera diperkenalkan dengan kedua anak Ki Leksana. Kedua remaja itu nampak menjadi gembira bahwa keluarga mereka akan menjadi semakin besar. Jika ayah dan ibu mereka pergi, maka mereka tidak menjadi kesepian di rumah. Ketika kemudian minuman dan makanan dihidangkan, maka sambil meneguk minuman hangat, Ki Mina sempat menceritakan tentang pemilihan demang yang akan diselenggarakan esok pagi. Di mana bertanya Ki Leksana. Kedemangan Kalisasa. Kalisasa. Bukankah kademangan itu tidak begitu jauh dari sini? Setengah hari perjalanan Kakang. Kenapa harus diselenggarakan pemilihan demang? Ki Mina pun kemudian bercerita tentang demang yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak. Jadi Ki Demang Mertaraga telah meninggal. Kakang mengenalnya? Ya. Aku mengenal Ki Demang Mertaraga dengan baik. Aku tahu bahwa ia adalah seorang demang yang benar-benar telah bekerja keras bagi kademangannya. Tanda petik. Ya. Tetapi sayang sekali bahwa Ki Demang tidak mempunyai seorang anak pun. Sayang sekali bahwa aku tidak mendengar saat Ki Demang meninggal dunia Ki Leksana mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, lalu siapa yang akan menggantikannya? Itulah yang esok akan dipilih. Ada dua calon yang dianggap terbaik. Seorang kemanakan Ki Demang. Masih muda dan memiliki keberanian. Seorang lagi sepupu Ki Demang. Juga dianggap orang yang baik. Rakyat kademangan itu akan menjadi bingung, yang manakah yang harus dipilih. Mungkin yang lebih muda akan lebih senang memilih kemanakan Ki Demang. Tetapi orang-orang yang lebih tua condong untuk memilih sepupu Ki Demang yang umurnya sudah hampir 60. Sudah cukup matang. Ya. Ki Demang yang lama meninggal pada umur 88. Tanda petik. Benar. Umur Ki Demang Mertaraga memang agak jauh dari umurku. Jika demikian, tidak akan timbul masalah di kademangan kalisasak itu. Tetapi masih ada calon ketiga, Kakang. Calon ketiga? Yaki Mina mengangguk. Ia pun kemudian menceritakan tentang calon ketiga yang mempergunakan uangnya untuk mempengaruhi para pemilih. Ki Leksana menarik nafas panjang. Katanya, pengaruh uang itu akan merusakkan jalannya pemilihan. Orang-orang yang terpengaruh oleh uang dan janji-janji itu akan beranjak dari kata hatinya. Mereka akan membelakangi nuraninya sendiri. Meskipun terjadi pertentangan di dalam dirinya, namun pengaruh uang, janji-janji dan harapan-harapan yang mungkin kosong saja, sebagian dari mereka akan mematikan kejujuran mereka sendiri. Tanda petik. Itulah yang akan terjadi di kademangan itu, Kakang. Apakah tidak ada penengah yang akan menunggui pemilihan itu? Ada Kakang. Ki Panji Citrabawa dengan dua orang lurah prajurit. Tanda petik. Mudah-mudahan mereka benar-benar prajurit yang baik dan menjadi penengah yang baik pula. Apakah Kakang meragukannya? Ki Leksana tersenyum. Katanya, pertanyaanmu itu pun pertanda keraguanmu, Adi. Ki Mina menarik nafas panjang. Katanya, ya. Aku memang meragukan, apakah penengah itu benar-benar dapat berdiri di tengah. Entahlah, tetapi kepercayaanku terasa semakin menyusut. Bukan salahmu, Adi. Jika para petugas itu bersikap jujur dan berdiri di atas janji dan sumpahnya sebagai petugas, maka tidak akan ada orang yang sempat meragukannya. Tidak ada orang yang kehilangan kepercayaan. Tetapi satu kali dua kali kejujuran itu disisihkan, maka kepercayaan itu pun akan mulai runtuh. Ki Mina menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja Ki Leksana itu pun berkata, Adi ingin melihat pemilihan itu? Ki Mina termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bergumam, sebenarnya lah Kakang. Aku ingin menyaksikan pemilihan itu. Tetapi hanya menyaksikan saja apa yang terjadi, karena aku tidak bersangkut paut dengan kademangan itu. Baiklah, Adi. Malam nanti kita pergi ke kademangan Kalisasak. Kita akan melihat apa yang terjadi. Ada beberapa orang yang aku kenal di Kalisasak kecuali Ki Demang. Aku juga kenal Ki Jagabaya dan barangkali kedua calon yang dianggap terbaik itu pun sudah mengenal aku yang sering mengunjungi Ki Demang Mertaraga. Ki Mina itu pun dengan serta merta menyahut, aku setuju Kakang. Malam nanti kita pergi ke Kalisasak. Ketika hal itu disampaikan kepada Nyemina dan Nyi Leksana, maka Wiati yang mendengar Mia pun berdesis di belakang bibinya. Nah, bukankah Paman tertarik pada pemilihan itu? Nyemina tertawa. Sementara Wiati pun berdesis pula, untunglah bahwa rumah Waleksana sudah dekat, sehingga Paman telah mengantarkan aku dan Wan dan lebih dahulu ke rumah Waleksana. Ki Mina pun tertawa pula sambil berkata, aku pun tidak dapat menunggu terlalu lama di kademangan itu. Mungkin kita akan dicurigai. Karena itu, maka aku bawa kalian lebih dahulu kemari sehingga aku justru akan dapat dengan leluasa menonton pemilihan itu. Ki Leksana yang mengerti serba sedikit persoalannya ikut tertawa pula. Nah, biarlah nanti malam aku dan wakmu Leksana saja yang pergi. Kau dan Wan dan tinggal di rumah bersama Bibi dan kedua orang kakakmu itu. Ya, meskipun mereka masih remaja tetapi menurut turutan abu keturunan, kau memanggil mereka kakang. Wiati tersenyum. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, ya, Paman. Apakah kami tidak ikut nonton pertunjukan yang jarang sekali terjadi itu bertanya Nyi Leksana. Titik. Ya. Kenapa kami tidak ikut? Biarlah Wiati dan Wan dan di rumah. Tidak akan ada yang mengganggu. Bukankah padukuhan ini terhitung ramai sehingga tidak akan ada orang-orang jahat berkeliaran di padukuhan ini. Bukankah begitu mbokayu sahut Nyimina. Kimina menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, terserah saja kepada kakang Leksana. Baiklah. Tetapi kita hanya menonton saja. Sampai di mana pau geran dan tatanan itu benar-benar ditegakan. Kita akan melihat Ki Panji Citrabawa. Apakah ia benar-benar seorang prajurit atau tidak lebih dari seorang tenaga upahan yang lebih menghargai upah dari kewajibannya. Tanda petik. Demikian, setelah malam tiba, maka Kimina, Nyimina, Ki Leksana dan Nyi Leksana telah mempersiapkan diri. Kedua anak laki-laki Ki Leksana itu pun telah diberi berbagai macam pesan oleh ayah dan ibunya. Jaga adikmu baik-baik, pesan Nyi Leksana. Ya, ibu. Kami akan menjaga mereka berdua. Sebenarnya lah di wajah Wiakti dan Wandan membayangkan kecemasannya. Namun ketika mereka melihat kedua remaja anak Ki Leksana itu menyandarkan tombak pendek di dekat pembaringan mereka, Wiakti dan Wandan pun menjadi sedikit tenang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, yu, desis anak Ki Leksana yang tua. Kenapa kau panggil Mbokayu? Kaulah yang lebih tua. Anak itu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Baiklah. Tidak ada salahnya kau panggil Mbokayu kepada mereka berdua desis Ki Leksana. Malam itu, Wiakti dan Wandan yang baru saja berada di rumah itu, telah ditinggal oleh Kimina, Nyemina, Ki Leksana dan Nyi Leksana. Demikian mereka berempat pergi, maka anak-anak Ki Leksana itu pun segera mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam bilik yang sudah disiapkan bagi mereka. Padukuhan ini termasuk padukuhan yang aman, Mbokayu berkata anak Ki Leksana yang tertua. Setiap malam anak-anak muda yang sudah menginjak usia dewasa serta semua laki-laki yang masih terhitung muda, mendapat kewajiban untuk meronda. Tanda petik. Bagaimana dengan Uwale Leksana bertanya Wiakti? Ayah sudah dianggap terlalu tua untuk meronda. Karena itu, ayah sudah dibebaskan dari kewajiban meronda sedangkan kami berdua masih dianggap terlalu kecil. Tanda petik. Wiakti mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun mengajak Wandan masuk ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka. Dalam pada itu, keempat orang yang akan pergi ke Kalisasa harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tetapi mereka berempat dapat berjalan jauh lebih cepat meskipun di malam hari dibanding dengan perjalanan Kimina bersama Wiakti dan Wandan. Mereka berharap bahwa sedikit lewat tengah malam, mereka sudah berada di Kalisasa. Justru menjelang hari pemilihan itu akan dapat terjadi berbagai macam persoalan di Kademangan Kalisasa. Sebenarnya lah, sedikit lewat tengah malam, mereka sudah berada di Kalisasa. Mereka pun langsung pergi ke Banjar Kademangan untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh para Bebahu Padukuhan. Dengan sembunyi-sembunyi mereka berempat dapat mendekati Banjar Kademangan itu. Mereka melihat Ki Jagabaya dan beberapa orang Bebahu berada di Banjar. Selain mereka masih ada beberapa orang yang berada di Banjar, yang agaknya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan pemilihan demang yang jarang terjadi itu. Di samping Ki Jagabaya dan para Bebahu mereka melihat tiga orang yang yang agaknya para prajurit yang akan bertugas menjadi penengah dalam pemilihan demang esok pagi. Yang berkumis melintang itu tentu yang disebut Ki Panji Citrabawa Desis Kimina, kecuali jika Mataram tiba-tiba menugaskan orang lain. Ya, agaknya orang itu yang akan bertugas menunggui pemilihan demang esok. Keempat orang jatuh berusaha semakin mendekat. Namun mereka terkejut ketika lamat-lamat mereka mendengar Ki Jagabaya menyebut nama petugas itu. Bukan Ki Panji Citrabawa Desis Kimina. Ya, namanya lain. Mungkin mereka datang menyertai Ki Panji Citrabawa itu. Kimina mengangguk-angguk. Beberapa saat keempat orang itu bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu. Tiba-tiba saja mereka melihat seorang yang bertubuh tinggi, besar, berpakaian rapi dan terbuat dari bahan yang mahal memasuki regol banjar diiringi oleh beberapa orang bersenjata. Apakah orang itu Ki Panji Citrabawa bisik Ki Leksana? Kimina termangu-mangu sejenak. Namun Nyi Leksana pun berbisik, orang itu tidak mengenakan pakaian keprajuritan seperti orang berkumis melintang itu. Tiba-tiba saja Ki Leksana berdesis, orang itu orang kali sasak. Aku pernah melihatnya. Tanda petik. Sebenarnya lah, Ki Jagabaya yang berdiri di tangga memandangi orang itu sambil bertanya, apakah keperluanmu datang kemari? Kita sedang mempersiapkan tempat ini sebaik-baiknya agar besok segala sesuatunya dapat berjalan rancak. Aku akan bertemu dan berbicara dengan Ki Panji Citrabawa, jawab orang itu. Dengan demikian, maka keempat orang yang bersembunyi di belakang pohon perdu itu tahu, bahwa orang itu bukan Ki Panji Citrabawa. Lalu siapa, desis Nyimina? Tetapi teka-teki itu segera terjawab. Ki Jagabaya itu pun berkata, Ki Sudagar. Ki Panji Citrabawa tidak jadi datang. Hi, kenapa, nampaknya orang yang disebut Ki Sudagar itu terkejut. Orang yang berpakaian keperajuritan itulah yang menjawab, Ki Citrabawa tiba-tiba saja sakit. Ia muntah-muntah dan tidak dapat bangun dari pembaringan. Karena itu, maka akulah yang mendapat perintah untuk menggantikannya. Aku ranggawiratenaya. Tanda petik. Wajah orang yang disebut Ki Sudagar itu menjadi merah. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, itu tidak mungkin. Tentu ada permainan buruk di antara para prajurit Mataram yang akan bertugas di kademangan ini. Tanda petik. Ada apa Ki Sudagar bertanya Ki Jagabaya, bukankah sama saja, siapapun yang mendapat tugas di kademangan ini untuk menjadi saksi dan penengah jika terjadi sesuatu di dalam pemilihan itu? Tidak. Tentu tidak sama. Kebijaksanaan seseorang dengan yang lain tentu berbeda. Kami hanya menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh para pemimpin di Mataram sahuk prajurit yang berkumis melintang itu. Tetapi melaksanakan kebijaksanaan itu pun akan berbeda yang seorang dengan seorang yang lain. Tanda petik. Tidak banyak yang harus kami lakukan di sini, Ki Sudagar berkata Ki Rangga Wiratanaya, kami hanya hadir sebagai saksi. Baru jika ada hal-hal yang tidak berjalan menurut ketentuan dan tatanan yang berlaku, aku harus meluruskannya. Tanda petik. Tidak. Pemilihan demang besok tidak akan dapat berlangsung tanpa ditunggui oleh Ki Panji Citrabawa. Tidak ada tatanan yang berkata seperti itu. Tanda petik. Ki Citrabawa adalah lambang kejujuran yang dapat diandalkan. Karena itu, selain Ki Panji Citrabawa, aku tidak dapat mempercayai. Ki Sudagar. Itu terserah kepadamu apakah kau mempercayai ku atau tidak. Tetapi aku adalah kepercayaan para pemimpin di Mataram untuk menyaksikan pemilihan demang di sini, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan esok. Tanda petik. Tidak. Tanpa Ki Panji Citrabawa, pemilihan demang batal. Apa hakmu membatalkan pemilihan demang esok pagi? Aku adalah salah seorang calon. Aku menolak jika pemilihan itu tidak berlangsung sesuai dengan rencana. Jangan tergantung kepada orang-orang. Yang penting pemilihan dapat berlangsung dengan selamat serta berhasil menentukan siapakah yang akan menjadi demang. Ada tiga orang calon di kademangan ini. Besok ketiganya akan turun di lapangan untuk dihadapkan langsung kepada para pemilih. Tentu saja tidak sekedar berlandaskan wujud lahiriah seseorang. Tetapi jika latar belakang, penilaian atas kesetiaannya kepada kampung halamannya serta kecakapan memimpin. Selain itu, kesetiaannya dalam hubungan dengan Yang Maha Agung berkata Ki Jagabaya. Aku sudah mengerti tanpa kau-kau gurui sahut Ki Sudagar. Yang penting, pemilihan demang esok harus dibatalkan. Aku memerlukan waktu untuk membuat persiapan-persiapan yang lebih baik. Bukankah waktunya sudah cukup lama? Tidak. Apapun alasannya, tetapi pemilihan esok harus dibatalkan. Tanda petik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Segala sesuatunya tentu mungkin. Apalagi hanya membatalkan dan menunda pemilihan demang di sebuah kademangan yang tidak berarti seperti kademangan kalisasak ini. Tidak. Atas nama kekuasaan di Imataram, aku perintahkan pemilihan dilaksanakan besok sesuai dengan rencana. Wajah Ki Sudagar menjadi seakan-akan membara. Dipandanginya wajah Ki Rangga Wira Tenaya. Namun nampaknya Ki Rangga itu juga sudah mengambil sikap yang tidak dapat dirubah. Apalagi Ki Jagabaya dan para bebahu yang lain juga berpendapat bahwa pemilihan harus berjalan esok pagi. Tetapi Ki Sudagar pun kokoh pada sikapnya. Katanya, Ki Rangga Wira Tenaya. Ki Rangga memang membawa kuasa dari Mataram. Tetapi Ki Rangga menggunakan kekuasaan itu tentu tergantung kepada Ki Rangga sendiri. Bahkan Ki Rangga akan dapat mempergunakan kekuasaan itu untuk menundap cemilinan demang yang bakal berlangsung esok. Tidak. Aku diperintahkan untuk menyaksikan pemilihan demang esok. Menunggui dan menjadi penengah. Jadi aku tidak mempunyai wewenang untuk membatalkannya. Tentu saja Ki Rangga dapat membuat alasan bahwa pemilihan tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika diteruskan. Bukankan tidak terlalu sulit bagi Ki Rangga. Tetapi peristiwanya tidak seperti itu. Jadi haruskah aku berbohong kepada para pemimpin di Mataramah? Itu tergantung anggapan Ki Rangga Wira Tenaya sendiri. Tidak. Pemilihan demang itu harus berlangsung esok pagi. Aku tidak akan menundanya. Penundaan itu pun hanya akan menambah beban kami, para bebahu. Tentu juga menambah baaya, sementara uang simpanan dari kademangan ini sudah semakin menipis. Bodoh kau Ki Jagabaya. Aku sanggup membayai semuanya. Juga kerja keras Ki Jagabaya dan para bebahu akan dapat saja dihargai dengan uang. Bahkan uang perjalanan bagi Ki Rangga pun dapat dibebankan kepada ku pula. Cukup Ki Rangga itu benar-benar menjadi marah. Kau telah menghina seorang petugas yang mendapat kuasa dari Mataram, Ki Sudagar. Kau akan dapat dihukum karena sikapmu itu. Siapa yang akan menghukum aku? Kau. Kau hanya bertiga Ki Rangga. Betapapun tinggi ilmumu, tetapi kau tidak akan dapat melawan orang-orangku. Bahkan seandainya Ki Jagabaya berani mengerahkan kekuatan yang ada di kademangan ini, tidak akan dapat melawan kekuatan yang sudah aku bangun di kademangan ini. Mungkin, Ki Sudagar. Mungkin kau dan orang-orang upahanmu dapat membunuhku malam ini di sini. Tetapi jangan kau kira bahwa persoalanmu sudah selesai. Kau tahu, bahwa Mataram akan dapat mengirimkan pasukan segelar sepapan untuk menangkapmu dan menyeretmu ke tiang gantungan. Omong kosong. Jika kau mati di sini, tidak akan ada orang yang berani bersaksi. Ki Jagabaya justru akan pergi ke Mataram dan menanyakan kenapa tidak seorang pun prajurit yang ditugaskan pergi ke padukuhan ini untuk bersaksi tentang pemilihan demang yang akan berlangsung di sini. Ki Ranggawira Tenaya menggertakan giginya. Sementara Ki Jagabaya pun menyahut, kau menghina aku, Ki Sudagar. Meskipun di tataran terendah, tetapi aku juga seorang yang mendapat limpahan kekuasaan dari Mataram. Meskipun aku miskin, tetapi aku tidak akan makan uangmu yang panas itu. Setan kau Jagabaya. Kau kira kaulah yang akan pergi ke Mataram untuk menyampaikan keluhan bahwa tidak ada seorang prajurit pun yang datang kemari? Tidak. Aku akan mengangkat seorang Jagabaya yang lain. Mimpimu adalah mimpi yang jahat. Kau kira kedua orang calon yang lain akan dapat menerima gagasan gilamu itu? Ki Sudagar itu pun tertawa. Katanya, aku akan mengatur segala galanya. Tidak akan ada orang yang berani melanggar aturanku jika ia masih ingin menghirup udara di kademangan yang kita cintai ini. Karena itu, jika kau juga masih ingin hidup, Ki Jagabaya, jangan halangi aku. Aku akan membawa Ki Ranggawira Tenaya dan kedua orang prajurit yang menyertainya itu. Tidak geram Ki Jagabaya, aku Jagabaya di sini. Kau tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kentongan itu akan ditabuh. Sejenak lagi, maka kau tentu sudah terkepung. Kau tidak akan dapat lari, Ki Sudagar. Ki Sudagar itu tertawa semakin keras. Katanya, kau memang dungu, Ki Jagabaya. Bayangkan, bahwa orang-orangku malam ini sudah tersebar di mana-mana. Aku sudah menduga, bahwa Mataram akan mengkhianati aku. Ternyata dugaanku benar. Mataram tidak mengirimkan Ki Panji Citra bawah kemari. Jika kau membunyikan kentongan itu, maka suara kentongan itu juga akan menjadi perintah bagi orang-orangku untuk bertindak di setiap padukuhan. Karena ria itu, jika kau bunyikan kentongan, berarti kematian akan tersebar di mana-mana. Ki Ranggawira Tenaya itu pun mengeram, setan kau Ki Sudagar. Tetapi jangan mengira bahwa kau akan dapat selamat. Lambat atau cepat, tetapi akhirnya Mataram pun akan mendengar nasibku yang sebenarnya. Nah, pada saat itulah akan datang pembalasan. Ki Sudagar menggeleng. Katanya, tidak demikian kau mati, maka aku akan segera pergi ke Mataram. Aku akan menyumbat segala aras berita yang akan berbicara tentang kematianmu. Kau dengar? Ki Ranggawira Tenaya menggeletakkan giginya. Bahkan kedua orang prajurit yang menyertainya telah beringsut mendekat pula. Dengan suara yang bergetar Ki Ranggawira Tenaya itu pun berkata, Aku bukan cecunguk yang dapat kau takut-takuti Ki Sudagar. Apapun yang terjadi, aku akan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepadaku. Kematian bukan hantu yang harus ditakuti sehingga aku dapat melepaskan hak dan kewajiban yang aku sandang. Sudahlah Ki Rangga. Jangan mengorbankan nyawamu untuk hal yang sia-sia. Batalkan pemilihan demang esok pagi. Tidak ada gunanya. Sampai kapanpun pemilihan ini ditunda, kau tentu akan berusaha mencuranginya. Karena itu, pendirianku tidak akan berubah. Ki Sudagar Geram Ki Jagabaya, aku peringatkan, jangan melawan kuasa Mataram. Sudah aku katakan, akulah yang berkuasa di sini. Bahkan esok kuasaku itu akan menyusup memasuki istana Mataram, sehingga kematian Ki Rangga di kademangan ini tidak akan pernah dipersoalkan orang. Sebelum Ki Jagabaya menjawab, maka Ki Sudagar itu pun segera mengacungkan tangannya. Orang-orang yang datang menyertainya itu pun segera berpencar. Bahkan dengan isyarat dari kawan-kawannya, maka beberapa orang pun memasuki halaman banjar itu pula. Ki Rangga dan kedua orang prajurit yang menyertainya itu pun bergeser pula. Demikian pula Ki Jagabaya dan para bebahu yang lain. Namun Ki Kebayan mudalah yang bersikap lain. Katanya, sudahlah Ki Jagabaya. Jangan terlalu berpegang kepada tatanan. Sebaiknya Ki Jagabaya minta para bebahu yang lain untuk mematuhi perintah Ki Sudagar. Ki Kebayan muda Ki Kebayan tua pun melangkah maju. Apa yang kau lakukan itu, Hi? Apakah kau juga akan berhianat? Aku tidak berhianat Ki Kebayan tua. Aku hanya ingin kademangan kita itu selalu tenang dan damai. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kekerasan. Jika terjadi kekerasan, apalagi sampai jatuh korban, maka tentu akan timbul dendam. Nah, dendam ini sangat berbahaya bagi satu kademangan karena dendam ini tidak mempunyai batasan waktu yang pasti. Apa yang sudah berkecamuk di otakmu, Ki Kebayan muda sahut Ki Kebayan tua, apakah kau juga sudah terbeli oleh Ki Sudagar? Jangan memakai istilah yang buruk itu Kakang sahut Ki Kebayan muda, Kakang sudah tua. Jangan memancing kekerasan. Tetapi aku tidak dapat melihat penghianatan itu kau lakukan. Sekali lagi aku peringatkan, jangan memakai kata-kata yang dapat membuat pelinga ini menjadi merah, aku masih muda, Kakang. Jika aku tidak dapat menahan gejolak kemudaanku. Namun tiba-tiba saja terdengar seseorang berteriak sehingga orang-orang pun berpaling kepadanya. Seorang anak muda menyebak orang-orang yang berada di halaman ini katanya, jangan takut ayah. Jika Paman Kebayan muda akan memergunakan kekerasan, biarlah aku lawannya. Ketika orang itu melangkah mendekat, maka Ki Kebayan muda pun bergeser surut, tidak. Tidak begitu maksudku, Ji. Aku tidak menantang kau. Tetapi Paman menantang ayah yang sudah tua. Biarlah yang muda melawan yang muda. Cukup maji, teriak Ki Sudagar, kau tidak usah mencoba-coba menjadi pahlawan. Apakah kau harus membiarkan ayahku yang tua itu diperlakukan buruk oleh Paman Kebayan muda? Salah ayahmu sendiri bentaki Sudagar, lihat orang-orang di sekitarmu. Sekali tebas, kepalamu akan terpenggal. Aku tidak bermusuhan dengan mereka. Tetapi aku akan menghadapi Paman Kebayan muda. Cukup. Sekarang tangkap Ki Ranggawira Tenaya dan kedua orang prajurit itu. Jika ada seorang atau lebih bebahu yang mencoba membantunya, tangkap pula. Ikat mereka di halaman banenjar ini. Perintahkan para penghubung menghubungi kawan-kawan kita yang berada di padukuhan-padukuhan agar mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Katakan, bahwa pemilihan demang esok akan dibatalkan. Siapa yang menentang perintahku itu akan mengalami nasib buruk. Sekelompok orang bersenjata pun segera menebar di halaman. Beberapa orang di antara mereka justru meninggalkan banjar pergi ke padukuhan-padukuhan. Sementara itu Ki Sudagar pun berteriak, jika ada yang membunyikan kentongan akan berarti bencana yang akan melumpuhkan kademangan ini. Meskipun Ki Sudagar sudah memberikan ancaman, namun masih ada dua orang yang telah menjaga kentongan yang besar yang tergantung di sudut seram di banjar. Ki Rangga Wira Tenaya berkata Ki Sudagar, jangan mencoba melawan. Aku tahu Ki Rangga tentu seorang prajurit yang tangguh. Tetapi orang-orangku adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Di manapun dan oleh siapapun. Terima kasih.